Setelah kedua orang ini membawa Mo Jin dan mencari secara acak beberapa saat, mereka benar-benar bertemu dengan Molin Feng. Melihat penampilan Mo Jin yang terluka, Molin Feng merasa sedikit terkejut. Dia langsung mencibir, Mo Jin, apa yang terjadi? Kamu benar-benar terluka. Saya tidak sengaja terluka oleh Lin Li. Untuk mendapatkan bantuan Molin Feng, Mo Jin langsung mengatakan yang sebenarnya. Apa? Kamu dilukai oleh Lin Li? Molin Feng bahkan lebih terkejut lagi. Dia secara alami tahu betapa merepotkannya Lin Long. Siapa sangka Mo Jin sebenarnya disakiti oleh Lin Long? Ya, Mo Jin mengangguk. Karena kamu sudah terluka, kenapa kamu tidak keluar? Kenapa kamu masih tinggal di alam rahasia? Molin Feng lalu berkata. Karena aku ingin mengingatkan kakak senior Feng. Kata Mo Jin. Pengingat? Pengingat apa? Molin Feng bingung. Lin Li itu sudah bisa mengendalikan kumbang pemakan emas. Aku juga terluka oleh mereka. Kata Mo Jin. Apa? Lin Li sudah bisa mengendalikan kumbang pemakan emas. Molin Feng terkejut. Bukan hanya dia. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Mereka semua ingin mengeluarkan kumbang pemakan emas dan membiarkan para tetua di luar menggambar tanda pada mereka. Siapa sangka Lin Long sudah bisa mengendalikan kumbang pemakan emas? Apakah ini benar atau salah? Molin Feng tidak berani mempercayainya. Jadi dia bertanya lagi. Ini benar sekali. Karena Tauan berbisa emas milikku tidak bisa melawan kumbang pemakan emas miliknya, aku mengaktifkan seni pengorbanan darah. Akibatnya, aku terluka oleh seni pengorbanan darah dan menjadi seperti ini. Kata Mo Jin dengan murung. Molin Feng melihat Mo Jin tidak berbicara karena dia dapat melihat bahwa Mo Jin memang terluka oleh seni pengorbanan darah. Bagaimana anak itu bisa mengendalikan kumbang pemakan emas? Molin Feng bertanya lagi. Saya tidak tahu tentang itu. Singkatnya, dia sudah mengendalikan empat kumbang pemakan emas. Kata Mo Jin. Jika itu masalahnya, maka aku harus berhati-hati saat bertemu dengannya lagi, pikir Molin Feng. Jika Lin Long tidak memiliki kumbang pemakan emas, dengan kekuatannya, dia tidak akan takut pada Lin Long. Tapi sekarang Lin Long memiliki kumbang pemakan emas, dia harus berhati-hati. Kalau begitu, terima kasih sudah memberitahuku informasi ini. Kata Molin Feng. Kakak senior Feng, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya ingin kamu membantuku menghadapi bocah Lin Li itu. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuhnya, aku akan dengan senang hati melumpuhkannya, kata Mo Jin dingin. Jangan khawatir. Jika aku bertemu dengannya, aku akan menunjukkan siapa bosnya, kata Molin Feng. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak memiliki pemikiran seperti itu. Meskipun Lin Long telah membunuhnya, Lin Long sekarang memiliki kumbang pemakan emas. Bahkan jika dia memiliki cukup pembantu untuk membunuh musuh pada akhirnya, dia harus membayar mahal. Terima kasih, kakak senior Feng, kata Mo Jin gembira. Baiklah, kami berangkat dulu. Setelah mengatakan itu, Molin Feng memimpin orang-orang di sampingnya dan pergi. Kakak senior Mo Jin, kami juga akan pergi, kata dua orang yang membawa Mo Jin kemari. Karena mereka telah menyelesaikan misinya, mereka tentu saja harus pergi. Tentu saja, jika itu terjadi di lain waktu, mereka hanya berharap tetap berada di sisi Mo Jin. Tapi sekarang Mo Jin terluka dan tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk mendukungnya, bagaimana mungkin mereka ingin tetap berada di sisinya. Bagus, Mo Jin mengangguk. Mengetahui hal ini, dia tidak mempersulit mereka berdua. Keduanya segera pergi. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia menemukan peluang apapun, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkannya. Karena itu masalahnya, dia harus meninggalkan dunia rahasia terlebih dahulu. Toh, hasil panennya kali ini sangat melimpah. Mo Jin berpikir sendiri sambil melihat mereka berdua pergi. Kali ini, dia mendapatkan empat kumbang pemakan emas. Tentu saja hasil panennya sangat melimpah. Segera, dia bersiap untuk melafalkan Rune dalam hati untuk pergi. Namun pada saat itu, dia mendengar suara datang dari belakangnya. Karena terkejut, dia buru-buru berbalik. Begitu dia berbalik, dia melihat Lin Long berdiri di belakangnya. Lin Li, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Mo Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tentang itu, tidak perlu memberitahuku. Lin Long dengan tenang tersenyum. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Mo Jin. Apa yang kamu inginkan? Ekspresi Mo Jin jelek. Pada saat yang sama, dia buru-buru melepaskan lebah berbisa emas miliknya. Tapi ketika dia melihat keadaan lebah berbisa emas miliknya, ekspresinya menjadi lebih buruk lagi. Lebah berbisa emas ini masih terlihat lesu. Belum lagi kumbang pemakan emas, mereka mungkin bahkan tidak bisa menghadapi semut bersayap perak. Tapi sekarang, dia hanya bisa mengandalkan lebah berbisa emas ini. Apa yang kamu inginkan? Sederhana sekali. Bunuh dia, lalu ambil kumbang pemakan emasmu, kata Lin Long langsung. Kamu ingin mengambil kumbang pemakan emas milikku? Tidak semudah itu, Mo Jin berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia segera memerintahkan lebah berbisa emasnya untuk menyerang Lin Long. Dibandingkan biasanya, kecepatan lebah berbisa emas sangat lambat. Tapi yang membuatnya bahagia adalah Lin Long sebenarnya belum melepaskan kumbang pemakan emas dan serangga terbang lainnya. Nak, beraninya kamu begitu ceroboh. Lihat apakah lebah berbisa emasku tidak akan mampu membunuhmu. Mata Mo Jin langsung berbinar. Meskipun lebah berbisa emas tidak dalam kondisi baik, masih mudah bagi mereka untuk membunuh prajurit setingkat Lin Long. Segera, lebah berbisa emasnya tiba di depan Lin Long. Bahkan saat ini, Lin Long masih belum melepaskan serangga terbangnya. Hal ini membuat Mo Jin semakin bersemangat. Namun, ekspresinya langsung menjadi jelek. Ini karena Lin Long dengan santai melontarkan pukulan. Api dahsyat pada kekuatan tinju jelas merupakan musuh alami serangga terbang. Karena lebah berbisa emas ini lambat, Lin Long dengan mudah memukulnya. Puff, 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 puff. Di tengah suara seperti itu, lebah berbisa emas, yang merupakan darah jantung Mo Jin, semuanya jatuh ke tanah dan mati. Melihat lebah berbisa emas ini, hati Mo Jin benar-benar berdarah. Lin Long, bajingan terkutuk ini, aku tidak akan hidup berdampingan denganmu. Mo Jin merauh marah. Di saat yang sama, dia langsung menyerang Lin Long dengan pedangnya. Namun, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lin Long dalam kondisinya saat ini? Lin Long dengan santai melayangkan pukulan, dan Mo Jin terjatuh. Pada saat Mo Jin berjuang untuk bangun, Lin Long sudah tiba di sampingnya dan mengirimkan pukulan lagi padanya. Ini terjadi beberapa kali, dan Mo Jin bahkan tidak bisa bangun. Melihat Lin Long ingin membunuhnya, Mo Jin dengan dingin berkata, Lin Li, kamu tidak bisa membunuhku. Aku jenius kedua dari keluargamu. Jika kamu membunuhku, seluruh keluargamu pasti akan memburumu. Begitukah? Kalau begitu aku tidak percaya pada ajaran sesat. Lin Long dengan tenang tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, tinjunya menghantam lagi. Dengan pekikan yang membekukan darah, Mo Jin langsung mati. Setelah membunuh Mo Jin, Lin Long sadar. Setelah kembali ke dunia rahasia, dia sudah bisa menggunakan metode selain rune untuk menghadapi musuh. Setelah mengambil batu spasial Mo Jin, Lin Long memperoleh empat kumbang pemakan emas milik Mo Jin. Selanjutnya, dia secara alami harus berurusan dengan Mo Lin Feng. Namun, dia merasa empat kumbang pemakan emas tidak cukup untuk menghadapi Mo Lin Feng, jadi Lin Long menemukan tempat dan menggambar tanda pada empat kumbang pemakan emas. Pada saat ini, seorang tetua bermargah He, yang menjaga di luar dunia rahasia, memiliki ekspresi yang agak aneh di wajahnya. Ini karena dia samar-samar merasa bahwa murid yang paling dia banggakan, Mo Jin, telah meninggal. Tetua, saya akan kembali sebentar. Setelah berkata demikian, dia langsung meninggalkan tempat ini. Namun, dia tidak kembali ke kediamannya sendiri. Sebaliknya, dia pergi ke tempat rahasia di keluarga Mo. Tempat ini adalah tempat takdir keluarga Mo, dan api takdir dari beberapa tokoh penting keluarga Mo disimpan di sana. Tapi jika ada yang binasa, Faith Flame akan segera lenyap. Alasan mengapa dia datang ke sini adalah untuk melihat apakah kekhawatirannya sebelumnya benar. Meskipun Mo Jin adalah murid keluarga Mo, karena kekuatan dan bakatnya, ada lilin yang melambangkan api takdirnya di tanah takdir. Hal yang sama juga terjadi pada Mo Lin Feng, He Ying, dan yang lainnya. Setelah mengungkapkan identitasnya dan memasuki Faith Ground, ekspresi tetua itu segera berubah menjadi jelek. Ini karena dia menemukan bahwa lilin yang melambangkan api takdir Mo Jin jelas telah padam. Dengan kata lain, Mo Jin sudah mati. Dia meninggal di alam rahasia. Ini tidak diragukan lagi merupakan kejutan bagi orang yang lebih tua. Dia segera kembali ke tempat sebelumnya dan berkata kepada para tetua yang hadir, muridku Mo Jin telah meninggal. Apa? Ketika para tetua mendengar ini, mereka langsung menjadi pucat karena ketakutan. Hal ini terutama berlaku untuk pena tua kedua. Karena hubungannya dengan Mo Jin, tetua kedua telah mengikatnya. Dengan kata lain, Mo Jin pada dasarnya setara dengan salah satu muridnya. Sekarang murid seperti itu telah jatuh begitu saja, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Mo Jin bisa mati? Ekspresi tetua kedua jelek. Itu aku tidak tahu. Penatua dia menggelengkan kepalanya. Mungkin dia bertemu dengan binatang buas yang kuat di alam rahasia dan tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Itu sebabnya dia mati, kata seorang penatua. Seharusnya begitu. Yang lain mengangguk satu demi satu. Mereka semua merasa kemungkinan hal ini sangat tinggi. Tetua kedua, mengapa kita tidak membiarkan satu atau dua orang masuk untuk melihat apa yang terjadi? Penatua dia berkata dengan enggan. Ini, tidak terlalu bagus. Lagi pula, ini adalah cobaan. Jika kita masuk, kita akan kehilangan banyak energi alam rahasia. Seseorang segera berkata. Penatua kedua, penatua dia masih memandang penatua kedua dengan ekspresi tidak menyerah. Ini, lupakan saja. Tetua kedua menggelengkan kepalanya. Hal ini terlalu penting. Bahkan dia tidak berani menyetujuinya begitu saja. Bahkan jika dia setuju, dia masih perlu mendapatkan persetujuan dari para tetua lainnya dan bahkan dari bapak bangsa. Oleh karena itu, meskipun dia juga ingin membiarkan seseorang masuk, tetua kedua pada akhirnya tetap menggelengkan kepalanya. Melihat tetua kedua seperti ini, tetua He hanya bisa diam. Di alam rahasia, setelah menghabiskan banyak waktu, Linlong akhirnya menggambar rune pada empat kumbang pemakan emas. Dengan cara ini, dia akan memiliki delapan kumbang pemakan emas yang hanya bisa dikendalikan olehnya. Delapan sudah cukup untuk menghadapi Molin Feng. Dengan pemikiran ini, Linlong segera melepaskan tikus bambu tersebut. Ia ingin menggunakan tikus bambu untuk merasakan posisi lawan. Segera, tikus bambu itu merasakan posisi Molin Feng. Itu agak jauh dari tempatnya berada. Meski jauh, Linlong tetap segera menghampiri. Lagi pula, lawannya memiliki kumbang pemakan emas. Dibandingkan peluang lainnya, kumbang pemakan emas lebih menarik. Setelah berusaha keras dan membunuh beberapa binatang buas, Linlong akhirnya mendekati Molin Feng. Setelah sampai di lereng kecil, dia melihat Molin Feng tidak jauh dari situ. Ada tiga orang di sampingnya. Hah, tampaknya ini adalah area inti lapisan keempat. Ini bagus. Setelah membunuh Molin Feng, saya akan memasuki area inti. Melihat lingkungan sekitar, Linlong berpikir sendiri. Dia datang untuk mendapatkan metode menghilangkan tanda Phoenix di tubuhnya. Oleh karena itu, dia secara alami ingin memasuki area inti. Segera, dia bergerak ke arah orang-orang itu. Tak lama kemudian, dia sampai di suatu tempat tidak jauh dari keempat orang itu. Pada saat ini, salah satu dari empat orang memandang Molin Feng dan bertanya, Saudara senior Feng, apakah kita masih masuk ke dalam? Tentu saja, untuk memasuki area inti, saya sudah mempersiapkannya sejak lama. Kali ini, tentu saja saya tidak bisa kembali dengan semangat rendah, kata Molin Feng. Molin Feng ini sebenarnya juga ingin memasuki area inti. Linlong sedikit terkejut. Hanya saja kawasan inti ini tidak mudah untuk dimasuki. Apalagi para sesepuh tidak mengizinkan kami masuk, kata orang lain. Perkataan para senior hanyalah kata-kata kosong. Bagaimana kalian semua bisa mengingatnya? Kalian semua harus tahu bahwa peluang di dalam mungkin lebih banyak daripada empat lapisan luar. Jika kita bisa masuk, kita tidak akan punya berlarian seperti sebelumnya, kata Molin Feng. Kakak senior Feng benar, kata-kata Molin Feng sepertinya menggoda ketiga orang itu. Hanya saja area inti ini benar-benar tidak mudah untuk dimasuki. Jelas ada susunan sihir rahasia yang menghalangi bagian luarnya. Kita tidak bisa menemukan jalan masuk, kata orang lain. Jangan khawatir, saya sudah memiliki tindakan balasan. Molin Feng tersenyum dan berkata, kamu hanya perlu mengikutiku. Itu hebat. Mendengar Molin Feng mengatakan itu, keempat orang itu tentu saja sangat gembira. Mendengar pihak lain ingin memasuki area inti, Lin Long untuk sementara menghilangkan gagasan untuk menyerang mereka. Sebaliknya, dia berencana untuk mengikuti di belakang mereka dan melihat apakah dia bisa mengikuti mereka. Ini karena dia pun tidak punya cara untuk memasuki area inti. Setelah keempat orang itu beristirahat sebentar, mereka berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, mereka dengan jelas sampai pada hubungan antara area inti dan lapisan keempat. Namun, ketika mereka sampai di sini, sebenarnya ada penghalang yang menghalangi di depan mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk lewat. Bahkan jika mereka mi energinya untuk menyerangnya, itu tidak ada gunanya. Kakak senior Feng, ini, ketiga orang itu tidak bisa tidak melihat ke arah Molin Feng. Molin Feng tidak mengatakan apapun. Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, dia berkata kepada tiga orang di depannya, ikuti saya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke kiri. Ketiga orang itu buru-buru mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan beberapa saat, beberapa orang itu sampai di depan tembok batu. Saya pikir itu seharusnya ada di sini. Molin Feng menganggup dan berkata. Di sini, bagaimana kita bisa lewat, melihat ke dinding batu, ketiga orang itu bingung. Ini karena dinding batunya terlihat mulus dan tidak ada jalan untuk melewatinya. Tentu saja, ada jalan. Molin Feng tidak bisa menahan senyum. Ada jalan. Ketiga orang itu tidak bisa tidak bingung. Molin Feng tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, dia mulai merabah-rabah sekeliling dinding batu. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, dia tiba-tiba berkata, ditemukan. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menyerang tempat tertentu di dinding batu dengan telapak tangannya. Karena satu serangan telapak tangan tidak memberikan efek apapun, dia terus menyerang beberapa kali lagi. Setelah beberapa serangan telapak tangan ini, hanya terdengar suara, kaca-kaca. Dinding batu itu benar-benar retak dan sebuah lubang yang bisa menampung dua orang muncul. Sebenarnya ada pintu masuk. Situasi seperti ini tentu saja membuat ketiga orang itu bahagia. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Molin Feng memimpin dan masuk. Tiga orang lainnya buru-buru mengikuti di belakangnya. Adapun Lin Long, dia juga diam-diam mengikuti di belakang orang terakhir. 1672 Setelah berjalan menyusuri lorong sempit beberapa saat, beberapa dari mereka sampai di sebuah gua batu yang relatif luas. Pada titik ini, Molin Feng berhenti. Salah satu dari ketiganya tidak bisa tidak bertanya, Saudara senior Feng, apakah tidak ada tempat lain untuk pergi? Sepertinya tidak ada jalan masuk di gua batu ini. Biarkan aku melihat-lihat, kata Molin Feng. Segera, dia menemukan pintu rahasia di dinding di depannya. Setelah membukanya, dia membawa mereka bertiga masuk. Setelah mereka masuk, Lin Long juga berjalan mendekat. Namun, saat dia memasuki gua, empat orang yang bergegas masuk ke pintu rahasia tiba-tiba bergegas keluar lagi dan langsung mengelilinginya. Melihat Lin Long, Molin Feng mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, Lin Li, tebakanku benar. Itu benar-benar kamu. Mendengar kata-kata pihak lain, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Sepertinya kakak senior Feng telah menemukanku. Benar, aku baru saja menemukanmu, kata Molin Feng. Saat dia berbicara, Shadow Spike tiba-tiba muncul di sampingnya. Melihat Shadow Spike ini, Lin Long mengerti. Jelas sekali, Molin Feng merasa khawatir dan melepaskan Shadow Spike. Dia tidak berpikir bahwa itu akan benar-benar menemukan Lin Long, yang mengikuti dari belakang. Salah satu dari tiga orang lainnya berkata dengan dingin, Lin Li, kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani mengikuti di belakang kami. Tidak apa-apa, kata Lin Long acuh tak acuh. Lin Li, ku dengar kau punya kumbang pemakan emas. Kalau begitu, mari kita lihat. Saat dia berbicara, Molin Feng mengangkat tangannya dan langsung melepaskan Shadow Spike selainnya. Bagaimana mungkin Lin Long berani ceroboh? Dia buru-buru melepaskan kumbang pemakan emas miliknya. Dalam sekejap, delapan kumbang pemakan emas muncul di depan beberapa dari mereka. Itu benar-benar kumbang pemakan emas, dan jumlahnya ada delapan. Melihat kumbang pemakan emas ini, Molin Feng dan yang lainnya melebarkan mata. Mereka tidak berpikir bahwa apa yang dikatakan Mo Jin itu benar, dan terlebih lagi, mereka tidak berpikir bahwa Lin Long tidak hanya memiliki empat, tetapi delapan. Molin Feng mau tidak mau berteriak, Lin Li, bagaimana kamu bisa punya begitu banyak kumbang pemakan emas, dan bahkan bisa mengendalikannya? Melihat Lin Long memiliki begitu banyak kumbang pemakan emas, dia merasa ada yang tidak beres. Awalnya, jika Lin Long punya empat, mereka masih bisa bertarung, tapi jika ada delapan, itu akan berbahaya. Mungkin aku akan memberitahumu jika kamu tunduk padaku, kata Lin Long dengan tenang. Kirim padamu, apakah kamu masih bermimpi? Molin Feng berkata dengan dingin. Kemudian, dia melihat ketiga lainnya dan berkata, semuanya, serang bersama dan bunuh dia. Untuk mencegah ketiganya menjadi terlalu takut, dia menambahkan, dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa sepenuhnya mengendalikan kumbang pemakan emas ini. Oleh karena itu, kita harus membunuhnya. Kata-katanya benar-benar meningkatkan kepercayaan diri orang-orang ini. Dalam sekejap, salah satu dari mereka juga melepaskan serangga terbangnya, sementara dua lainnya memegang erat pedang rune mereka. Kamu sudah mengingatkanku bahwa aku juga bisa melepaskan serangga terbang lainnya. Melihat lawannya telah melepaskan serangga terbangnya sendiri, Lin Long melepaskan kumbang perak miliknya. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa memanggil kumbang perak. Kalau tidak, dia harus memanggil jangkrik sutra emas dan semut bersayap perak. Motherf Asteriskar, apakah anak ini manusia? Melihat Lin Long telah melepaskan begitu banyak kumbang perak, orang-orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Namun, mereka sudah tidak punya jalan keluar. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah bertarung dengan Lin Long. Membunuh Setelah raungan marah Molin Feng, orang-orang ini segera bergegas menuju Lin Long. Di saat yang sama, serangga terbang mereka juga terbang menuju Lin Long. Kumbang pemakan emas dan kumbang perak Lin Long secara alami bertemu langsung dengan mereka. Empat kumbang pemakan emas menghadapi bayangan duri Molin Feng, sementara empat sisanya menghalangi dua orang lainnya. Adapun semut bersayap perak, mereka mengepung serangga terbang yang dilepaskan oleh orang lain. Meskipun ada banyak duri bayangan, mereka tidak memiliki peluang melawan empat kumbang pemakan emas. Mereka nyaris tidak berhasil melawan keempat kumbang pemakan emas hingga terhenti. Adapun dua orang lainnya, mereka juga berada dalam kesulitan melawan kumbang pemakan emas. Mereka bisa terluka kapan saja. Benar saja, setelah beberapa tarikan napas, salah satu dari mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Adapun dua orang lainnya, mereka juga berada dalam kesulitan melawan kumbang pemakan emas. Mereka bisa terluka kapan saja. Benar saja, setelah beberapa tarikan napas, salah satu dari mereka mengeluarkan jeritan yang membekukan darah. Situasi ini tentu saja membuat orang-orang tersebut panik. Mother of Asteriskar, serangga terbang anak ini terlalu kuat. Molin Feng berseru dalam hati. Dia tidak berpikir bahwa dia akan berada dalam kondisi yang menyedihkan setelah bertemu Lin Long. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan seni pengorbanan darah. Segera setelah itu, dia menguatkan tekadnya. Dia juga mengetahui seni pengorbanan darah. Terlebih lagi, itu lebih kuat dari milik Mojin. Jika ini bukan situasi hidup atau mati, dia pasti tidak akan menggunakan seni pengorbanan darah. Dan sekarang, itu jelas merupakan momen hidup dan mati. Begitu dia mengambil keputusan, dia segera menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Lalu, dia mulai bergumam. Begitu dia menggunakan seni pengorbanan darah, Duri bayangannya segera menjadi lebih energi, secara langsung menekan empat kumbang pemakan emas milik Lin Long. Tentu saja, tidak mungkin untuk membunuh kumbang pemakan emas, tetapi mungkin untuk menjerat mereka dan kemudian menangani Lin Long. Untuk menangkap bandit, pertama-tama tangkap biang keladinya. Ini adalah rencana Molin Feng saat ini. Segera, beberapa sado stinger mengepung Lin Long. Lin Long buru-buru mengaktifkan metode budidaya atribut api dan meninju. Bayangan Duri segera terhalang ke samping. Namun, dia masih melewatkan satu hal. Yang ini memanfaatkan kesempatan itu dan langsung menerkam ke arahnya. Lin Long terlalu lemah saat mengendalikan kumbang pemakan emas dan kumbang perak. Jadi, bayangan Duri punya peluang. Lin Long, kamu sudah selesai. Melihat Lin Long diserang oleh bayangan Duri, Molin Feng tentu saja sangat senang. Namun, yang tidak dia duga adalah setelah menamparkan bayangan Duri, Lin Long masih hidup seperti sebelumnya. Dia tidak terpengaruh sama sekali oleh tanda kutukan bayangan Duri. Apa yang sedang terjadi? Molin Feng terkejut. Lagi, dia memerintahkan bayangan Duri lainnya untuk menyerang Lin Long. Dia tidak percaya Lin Long dapat menahan beberapa serangan lagi. Namun, bagaimana kumbang pemakan emas Lin Long bisa memberinya kesempatan seperti itu? Empat kumbang pemakan emas yang berhadapan dengan dua lainnya telah menyerang kembali. Tidak hanya itu, kumbang perak juga melakukan hal serupa. Mereka jelas telah menyelesaikan misinya. Begitu kumbang terbang ini kembali, bagaimana mungkin bayangan Duri Molin Feng punya peluang? Sekalipun mereka menggunakan steroid, sepertinya mereka masih menggunakan steroid. Ini sudah berakhir. Ekspresi Molin Feng berubah drastis. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun pada Lin Long. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya ada tanda kutukan yang familiar di lengan Lin Long. Ini adalah tanda kutukan Phoenix. Memikirkan sesuatu, Molin Feng segera menjadi sangat bahagia. Alasan mengapa tanda kutukan Phoenix di lengan Lin Long ditemukan oleh Molin Feng adalah karena dia terkena tanda kutukan bayangan Duri. Tanda kutukan bayangan Duri ini sedikit istimewa. Meskipun teknik tubuh Lin Long memblokirnya, itu masih menstimulasi tanda kutukan Phoenix dan menyebabkan tanda kutukan Phoenix yang diam bereaksi. Jadi, Molin Feng melihatnya. Melihat tanda kutukan Phoenix dan mengetahui bahwa Lin Long terpengaruh olehnya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Segera, dia diam-diam melantunkan istilah Rune untuk mengaktifkan tanda kutukan Phoenix. Begitu dia diam-diam melantunkan tanda kutukan, Lin Long segera merasakan sakit yang menyengat di lengannya. Mengetahui bahwa pihak lain telah mengaktifkan tanda kutukan Phoenix, Lin Long segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas menuju jalan sempit. Dia tahu bahwa jika pihak lain benar-benar mengaktifkan tanda kutukan Phoenix, dia tidak akan bisa membalas. Jadi, bagaimana dia berani tinggal? Setelah beberapa saat, Lin Long bergegas keluar dari lorong dan tiba di luar tembok batu. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Dia tahu bahwa jika dia tidak bereaksi dengan cepat dan tidak memiliki perlindungan dari kumbang pemakan emas dan kumbang perak, dia pasti akan jatuh ke dalam. Pada saat itu, dia mungkin akan berada di bawah kekuasaan Molin Feng. Di gua batu, Molin Feng tidak berani mengusirnya. Lagi pula, kumbang pemakan emas dan kumbang perak milik Lin Long terlalu kuat. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan kehilangan nyawanya. Segera, dia buru-buru berjalan di depan dua antek yang ditabrak oleh kumbang pemakan emas. Ketika dia melihat mereka, dia mengerutkan kening karena mereka berdua tidak bisa diselamatkan. Setelah memikirkannya, dia merasa lega. Bagaimanapun, mereka berdua baru saja menghadapi serangan kumbang pemakan emas. Masing-masing dari mereka memiliki dua kumbang pemakan emas. Jika mereka tidak mendapat bantuan dari kumbang terbang, bahkan dia sendiri akan mendapat masalah. Adapun antek yang melepaskan kumbang terbang, dia jelas lebih beruntung dan hanya terluka oleh satu kumbang perak. Sekarang, tanda kutukan kumbang perak bahwa kumbang perak telah menyerang tubuhnya telah dihilangkan. Saat ini, orang tersebut berkata, Kakak Senior Feng, haruskah kita mengejarnya? Bocah itu sepertinya tidak dalam kondisi baik. Tidak perlu, kata Molin Feng dingin. Jika mereka tidak mengejar sekarang dan mengejarnya sekarang, bagaimana jika pihak lain memasang jebakan di luar? Bukankah itu berarti mencari kematian? Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita akan memasuki wilayah inti. Jika kita memasuki pintu rahasia tadi, kita tidak akan jauh dari wilayah inti, kata Molin Feng. Mendengar kata-kata Molin Feng, wajah orang ini secara alami menunjukkan ekspresi gembira. Namun, bagaimana jika Lin Long mengikuti kita? Orang ini langsung berkata dengan cemas. Ikuti kami masuk, kecuali dia tidak menginginkan nyawanya lagi, kata Molin Feng dingin. Bagaimana kalau dia bersembunyi di belakang kita seperti tadi, kata orang ini lagi. Itu mungkin saja. Namun, jangan khawatir. Nanti, aku akan menutup pintu batu ini rapat-rapat. Dia tidak akan bisa masuk. Baiklah, ayo masuk. Saat dia berbicara, Molin Feng segera berjalan menuju pintu batu. Anteknya juga buru-buru mengikuti. Dalam pertempuran ini, selain mengaktifkan teknik pengorbanan darah, Molin Feng juga kehilangan tiga shadow stinger. Namun, untungnya, pada akhirnya, mereka memasuki pintu batu tersebut tanpa ada kecelakaan. Begitu mereka memasuki pintu batu, dia segera menutupnya rapat-rapat. Setelah itu, dia secara alami menghela nafas lega karena Lin Long tidak lagi bisa memasuki wilayah inti apapun yang terjadi. Di luar, setelah sadar kembali, Lin Long dengan hati-hati berjalan masuk. Kecelakaan ini membuatnya semakin merasa tertekan. Dia harus memasuki wilayah inti apapun yang terjadi dan menghilangkan tanda Phoenix di tubuhnya. Menggunakan kehendak ilahi, Lin Long, yang mengambil langkah demi langkah, dengan cepat tiba di pintu batu dari sebelumnya. Namun, yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah pintu batu ini tertutup rapat. Dia tidak punya cara untuk masuk sama sekali. Lin Long juga mencoba menyerang pintu batu ini, tetapi dia menyadari bahwa jelas ada susunan rahasia di sekitar pintu batu. Semakin dia menyerang, semakin rapat segelnya. Makanya, dia akhirnya menyerah pada rencana ini. Karena dia tidak bisa masuk ke sini, Lin Long hanya bisa memikirkan cara lain. Hubungan antara lapisan keempat dan kawasan inti begitu luas. Dia percaya bahwa dia pasti bisa menemukan tempat untuk masuk. Selanjutnya, Lin Long berjalan mengelilingi hubungan antara lapisan keempat dan wilayah inti. Setelah berjalan selama satu jam, alisnya masih berkerut. Ini karena dia tidak dapat menemukan tempat untuk masuk. Koneksi seperti itu hampir terhalang oleh penghalang takasat mata. Dia hanya bisa melihat secara samar-samar situasi di dalam, tapi tidak ada cara baginya untuk masuk sama sekali. Tiba-tiba, dia mendengar serangkaian suara di depannya. Tampaknya binatang buas yang kuat sedang mengejar sesuatu dan berlari ke arahnya. Kedepan, Lin Long melihat sekelompok macan tutul hitam mengejar seorang wanita. Wanita itu ternyata adalah orang yang hampir menipu dia 1 juta dolar Yongzu di lubang besar. Sekarang, dia jelas terluka. Sepertinya dia kemungkinan besar akan terluka oleh cakar macan tutul hitam ini tidak peduli seberapa banyak dia berlari. Karena kejadian sebelumnya, Lin Long tentu saja tidak berencana menyelamatkannya. Siapa sangka wanita itu akan berlari ke arahnya saat ini? Begitu dia datang, mata wanita itu berbinar karena dia melihat Lin Long. Bahkan jika pihak lain bergegas, Lin Long tidak berniat membantunya menyingkirkan binatang buas ini. Menurutnya, sudah cukup baik bahwa dia tidak memukulnya saat dia terjatuh. Makanya, dia langsung ingin menghindar ke samping. Melihat Lin Long hendak pergi, wanita itu buru-buru berteriak, Selamatkan aku. Melihat Lin Long masih tidak berniat memperhatikannya, dia berkata lagi, Selamatkan aku. Aku akan memberitahumu cara memasuki area inti. Mata Lin Long berbinar saat mendengar ini. Namun, dia tetap tidak bergerak. Sebaliknya, dia bertanya, apakah yang kamu katakan itu benar? Saat ini, wanita itu telah berhenti dan menggunakan batu untuk menghadapi macan tutul hitam. Tentu saja benar, dijamin pihak lain. Baiklah kalau begitu, aku akan membantumu menangani binatang-binatang ini. Namun, jika kamu berbohong padaku, aku tidak keberatan memberi kamu makan binatang-binatang ini. Lin Long berkata sambil berjalan menuju tempat wanita itu terjebak. Medannya sangat bagus, dan hanya dua macan tutul hitam yang dapat menyerang seseorang dalam satu waktu. Itu adalah tempat terbaik bagi seseorang untuk menghadapi macan tutul hitam ini. Namun, karena kekuatan wanita itu terlalu rendah dan dia terluka, dia tidak dapat menghadapi macan tutul hitam tersebut. Lain ceritanya dengan Lin Long. Begitu dia tiba, dia melambaikan pedang rune di tangannya dan membunuh seekor macan tutul hitam. Setelah menghabiskan banyak waktu, Lin Long akhirnya membunuh semua macan tutul hitam. Wanita di belakangnya telah meminum obat penyembuh dan sedang duduk di tanah untuk mengobati lukanya. Minumlah obat penyembuhku, Lin Long mengeluarkan obat penyembuhnya sendiri. Tidak dibutuhkan. Setelah melihatnya, wanita itu menggelengkan kepalanya. Jelas sekali bahwa dia takut Lin Long telah melakukan sesuatu terhadap obat penyembuhannya. Lin Long tidak memaksanya. Sebaliknya, dia berkata, sekarang, beritahu saya, apakah ada cara untuk memasuki area inti. Setidaknya kau harus menungguku pulih sedikit, kata wanita itu tak berdaya. Saya tidak memiliki kesabaran seperti itu. Jika Anda tidak menjawab, saya tidak keberatan mengusir Anda, kata Lin Long dengan tenang. Tempat itu adalah tempat macan tutul hitam mengejar kita. Jika aku tidak pulih sedikitpun, beraninya aku membawamu ke sana. Wanita itu berkata dengan muram. Begitukah, semakin banyak alasan bagimu untuk meminum obat penyembuhku. Setelah mengatakan itu, Lin Long tidak mempedulikannya lagi. Dia langsung membuka mulutnya dan kemudian obat penyembuhan tingkat tinggi terbang ke mulut dan perutnya. Kamu, wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Jangan khawatir. Jika aku ingin menyakitimu, aku tidak akan menggunakan metode tercelah seperti itu, kata Lin Long dengan tenang. Wanita itu tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia dengan patuh bermeditasi di tanah. 1673 Setelah beberapa saat, wanita itu memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia terkejut karena dia menyadari bahwa obat penyembuhan Lin Long bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan obat penyembuhan biasa. Setelah melihat Lin Long dengan heran, dia tidak bertanya apapun dan terus bermeditasi untuk menyembuhkan lukanya. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan berkata, ayo pergi ke sana. Keduanya segera berjalan menuju tempat yang disebutkan wanita itu. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long melihat beberapa orang di depan mereka. Orang-orang ini juga melihat mereka dan segera berjalan ke arah mereka. Lin Long tidak mengenal orang-orang ini, dia juga tidak punya dendam dengan mereka, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Siapa sangka orang-orang ini akan mengepung mereka begitu mereka datang? Apa yang kalian inginkan? Lin Long mengerutkan kening. Meskipun orang-orang ini kuat, dia memiliki kumbang pemakan emas dan kumbang perak, jadi dia tidak takut sama sekali. Tidak ada, suruh wanita di belakangmu untuk memuntahkan barang-barangku. Salah satu dari mereka mencibir. Lin Long mau tidak mau melihat wanita di sampingnya. Dia baru saja bertanya padanya, dan dia berkata bahwa namanya adalah Zhao Yu. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Zhao Yu berkata terus terang. Jika kamu tidak mau memberikannya kepada kami, maka kami tidak akan menahan diri. Orang yang berbicara tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin. Kemudian, beberapa dari mereka menyingsingkan lengan baju mereka, seolah-olah mereka hendak menyerang Zhao Yu. Kau mengambil barang-barang mereka? Lin Long bertanya. Berdasarkan pemahamannya terhadap wanita ini, tidak aneh jika dia mencuri barang-barang mereka. Saya tidak mengambil barang-barang mereka, tetapi kumbang pemakan emas yang saya ambil, kata Zhao Yu. Setelah mendengar penjelasan pihak lain, Lin Long langsung mengerti. Itu awalnya diambil oleh kami. Kamu, Nona, mengandalkan teknik gerakan cepatmu dan dengan paksa merebutnya. Apa hakmu untuk begitu percaya diri? Orang yang berbicara berkata dengan marah. Benar, kami sudah mengambilnya, tapi kamu merebutnya dari samping. Tiga lainnya juga ikut serta. Itu milik siapapun yang merebutnya. Roh Formasi Lord tidak mengatakan bahwa barang-barang di dalam kotak kayu itu akan menjadi milikmu jika kamu mengalahkan Rune Woodman itu, bantah Zhao Yu. Kamu mengganggu kami tanpa henti. Salah satu dari mereka berkata. Jangan berkelahi dengannya, bunuh saja dia dan ambil harta karun kuno. Bahkan ada yang berkata seperti ini. Setelah itu, orang pertama yang berbicara memandang Lin Long dan berkata, Adik laki-laki, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Silakan minggir. Maaf, dia temanku, kata Lin Long dengan tenang. Karena itu masalahnya, kami hanya bisa mengambil tindakan melawanmu. Saat mereka berbicara, mereka berempat segera mengambil tindakan. Lin Long menyapu dengan pedangnya. Dia menggunakan teknik budidaya atribut api dan brilliance of rugging flames. Dalam sekejap, api yang menyerupai daun berguguran langsung menyerang mereka berempat. Dua orang terlemah terlempar karena serangan Lin Long. Dua lainnya mundur beberapa langkah. Mereka tidak menganggap serius Lin Long pada awalnya, sehingga mereka menderita kerugian besar. Berat, kamu mendekati kematian. Dua lainnya meraung dan menyerang Lin Long dengan pedang mereka. Lin Long menghadapi serangan mereka dengan pedangnya lagi. Kali ini, dia menggunakan brilliance of rugging flames dan teknik budidaya atribut api. Mereka bertiga mundur beberapa langkah. Sepertinya mereka berimbang. Mereka berdua tidak menyangka Lin Long begitu sulit untuk dihadapi. Namun, setelah saling memandang, mereka masih memutuskan untuk menyerang Lin Long. Namun, saat itu, ekspresi mereka berubah. Ini karena beberapa serangga terbang perak muncul di depan Lin Long. Ini adalah kumbang perak. Dua orang yang mengenali kumbang perak, serta dua orang lainnya yang baru saja duduk dari tanah, berteriak kaget. Keterampilan seni bela diri mereka lebih rendah daripada Lin Long, dan mereka tidak memiliki serangga terbang. Mereka berempat tahu bahwa mereka bukan tandingan Lin Long, jadi mereka akhirnya memilih mundur. Kamu jalang, anggap dirimu beruntung. Dengan itu, mereka berempat pergi dengan kesal. Terima kasih, kata Zhao Yu. Kamu berhutang padaku, kata Lin Long. Setelah itu, keduanya terus berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di pintu masuk sebuah lembah kecil. Inilah tempatnya, Zhao Yu menunjuk ke pintu masuk. Ini tempatnya, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia pernah kesini sebelumnya, tapi ada banyak binatang buas di dalamnya. Jika dia ingin membunuh untuk masuk, dia harus melepaskan setidaknya satu lapisan kulit. Oleh karena itu, dia tidak pernah berpikir untuk bergegas masuk. Dia tidak menyangka Zhao Yu akan mengatakan ini adalah tempatnya. Benar, ini tempatnya. Selain tempat ini, tidak ada cara lain untuk memasuki area inti, kata Zhao Yu. Bagaimana Anda tahu? Lin Long bertanya. Saya punya peta di tangan saya. Zhao Yu mengangkat tangan kanannya. Lin Long melihat dia memegang peta di tangan kanannya. Sebelum dia sempat bertanya, Zhao Yu sudah melemparkan peta itu padanya. Setelah melihatnya, Lin Long menyadari bahwa peta itu menggambarkan tampilan umum seluruh tanah rahasia. Tempat ini jelas merupakan satu-satunya pintu masuk ke area inti. Tentu saja, tempat yang dimasuki Molin Feng juga merupakan pintu masuk. Namun, tempat itu tidak ditandai di peta. Selama kita bergegas masuk dan mencapai gua di sebelah kanan dengan selamat, kita bisa memasuki area inti dengan aman, kata Zhao Yu. Lin Long melihat peta di tangannya dan melihat gua yang ditunjuk Zhao Yu. Namun, tidak ada indikasi gua tersebut di peta. Bagaimana Anda tahu? Lin Long mau tidak mau bertanya. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Zhao Yu, itu tidak akan terlalu berbahaya. Lagi pula, melewati seluruh lembah, mereka secara alami akan bertemu dengan lebih banyak binatang buas. Ini, aku tidak akan memberitahumu. Lagi pula, kamu tidak akan salah jika mendengarkanku, kata Zhao Yu. Tentu, Lin Long mengangguk. Apakah kamu baru saja mencoba bergegas ke lembah ini? Lin Long bertanya sambil melihat situasi di lembah. Kalau tidak, Zhao Yu tidak akan mampu memikat macan kumbang hitam itu. Saya ingin melihat apakah saya bisa bergegas ke dalam gua dengan teknik tubuh dan kecepatan saya. Namun, jelas bahwa saya meremehkan kekuatan binatang buas ini, kata Zhao Yu. Setelah melihat lebih dekat, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk berkata, tapi, bahkan aku tidak bisa menyerang begitu saja. Dia menyadari bahwa ada beberapa binatang buas tingkat 4 di lembah. Jika dia menyerang, dia pasti akan dikelilingi oleh binatang buas ini. Saya hanya bisa mencobanya. Jika tidak berhasil, maka tidak ada cara lain, kata Zhao Yu tanpa daya. Baik-baik saja maka, Lin Long mengangguk. Jika dia meminum pil energi tingkat 4 dan mengaktifkan kekuatan seniman bela diri tingkat 5, dia masih bisa menyerang. Setelah mengonsumsi pil energi tingkat 4, Lin Long segera membawa Zhao Yu dan berlari menuju pintu masuk lembah. Lin Long menyerang lebih dulu, dan Zhao Yu mengikuti di belakangnya. Begitu mereka menyerang, 7 atau 8 binatang buas segera mengepung mereka. Jumlahnya 7 atau 8 siamang. Begitu mereka muncul, mereka segera mengangkat tinju mereka dan menghantam Lin Long. Lin Long langsung mengayunkan pedangnya. Secara alami, dia menggunakan teknik atribut api dan essence of raging flames. Dalam sekejap, kobaran api yang menyerupai daun-daun berguguran langsung menyerang siamang tersebut. Bang, bang, bang. Di tengah suara seperti itu, semua siamang terjatuh ke tanah olehnya. Seniman bela diri tingkat 5. Melihat energi yang telah diaktifkan Lin Long, Zhao Yu, yang berada di belakang Lin Long, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sejujurnya, dia tidak menyangka Lin Long memiliki kekuatan seniman bela diri tingkat 5. Setelah tertegun sejenak, dia secara alami sangat gembira. Dengan cara ini, dia benar-benar yakin bahwa dia bisa masuk ke dalam gua. Saat owa-owa ini dirobohkan, 7 atau 8 macan kumbang hitam mengepung mereka. Mengaum, mengaum, mengaum. Di tengah raungan seperti itu, 7 atau 8 macan kumbang hitam langsung menerkam ke arah Lin Long. Lin Long melambaikan pedang rune di tangannya dan menyerang mereka. Setelah satu gerakan, semua macan kumbang hitam terjatuh ke tanah. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Oleh karena itu, meskipun ada banyak binatang buas, mereka bukan tandingan Lin Long. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Lin Long adalah kehadiran binatang buas tingkat 5. Lagi pula, ada begitu banyak binatang buas di sini. Namun, yang membuatnya menghela nafas lega adalah ketika dia melihat sekeliling, dia tidak menemukan binatang buas level 5. Begitu saja, dengan mengandalkan kekuatan tiraninya, Lin Long memimpin Zhao Yu dan membunuh mereka untuk keluar dari gua. Ketika mereka tiba di sini, Lin Long mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gua. Meskipun Zhao Yu mengatakan bahwa mereka akan dapat memasuki area inti setelah tiba di sini, dia tetap harus berhati-hati. Setelah melihat ke atas, Lin Long menyadari bahwa sepertinya tidak ada binatang buas di dalam. Segera, setelah membersihkan dua binatang buas di sampingnya, Lin Long langsung bergegas ke dalam gua, dengan Zhao Yu mengikuti di belakangnya. Begitu mereka memasuki gua, binatang buas di luar tidak mengikuti mereka. Tampaknya ada jejak susunan sihir Rune di dalam gua. Karena itu, binatang buas tidak mengikuti mereka. Jika kita masuk dari sini, kita akan bisa mencapai area inti. Lin Long bertanya lagi. Secara logika, memang seharusnya begitu. Zhao Yu mengangguk. Lalu, apakah ada kemungkinan kita akan menghadapi bahaya? Lin Long bertanya lagi. Saya tidak tahu tentang itu. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Saat mereka berbicara, mereka berdua berjalan masuk dengan hati-hati. Di dalamnya ada sebuah gua kecil, dan di dinding di depan mereka, mereka melihat sebuah pintu batu. Kalau dipikir-pikir, mereka akan bisa terus maju setelah membuka pintu batu. Swash swash swash. Pada saat ini, beberapa suara tiba-tiba terdengar. Lalu, empat sosok hitam muncul di depan mereka. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa mereka adalah empat pria kayu Rune. Namun, pria kayu Rune ini hanya memiliki kekuatan prajurit tingkat empat. Oleh karena itu, setelah Lin Long menebas mereka dengan pedangnya, mereka langsung dikalahkan oleh Lin Long. Mereka berdua lalu berjalan menuju pintu batu. Setelah mendorongnya hingga terbuka, mereka menemukan ada jalan lain di depan mereka. Lorong itu bisa menampung dua orang sekaligus. Setelah memasuki lorong dan berjalan sekitar 70 hingga 80 kaki, ada gua batu lain di depan mereka. Yang mengesankan, ada pintu batu lain di dinding depan gua batu. Kali ini, yang muncul di depan mereka bukanlah manusia kayu Rune, melainkan enam serangga terbang. Mereka adalah enam kelelawar bayangan darah. Kekuatan dari kelelawar bayangan darah ini tampaknya berada di atas kekuatan kelelawar bayangan darah milik Tetua Agung. Begitu mereka muncul, enam blut sado batu segera menyerang Lin Long, yang berada di garis depan. Lin Long melayangkan pukulan ke arah mereka. Dia menggunakan teknik budidaya atribut api dan tinju api. Engah kepulan-kepulan. Dengan suara seperti itu, ke enam blut sado batu semuanya dijatuhkan ke tanah oleh Lin Long. Dengan kekuatannya saat ini sebagai prajurit level lima, ditambah dengan teknik atribut api yang dapat menahan serangga terbang, tentu saja mudah untuk menghadapinya. Setelah membunuh enam kelelawar bayangan darah, mereka berjalan ke pintu batu dan membukanya. Di depan mereka ada lorong serupa lainnya. Setelah melewati lorong tersebut, terdapat sebuah gua batu yang identik. Di atas gua batu, ada pintu batu lainnya. Ketika mereka melihat ini dengan jelas, empat pria kayu Rune lainnya muncul. Pria kayu Rune masih memiliki kekuatan prajurit tingkat empat, sehingga mereka dengan mudah dibunuh oleh Lin Long. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu, namun mereka masih belum bisa keluar dari gua batu tersebut. Setelah melewati gua batu, terdapat gua batu lain di balik pintu batu berikutnya. Sepertinya tidak ada habisnya. Jika bukan karena pikiran ilahi Lin Long yang kuat, dia akan berpikir bahwa dia telah memasuki ilusi. Apa yang sedang terjadi? Lin Long memandang Zhao Yu dan bertanya. Tanpa diduga, Zhao Yu berkata, itu benar, karena lorong ini telah digunakan selama bertahun-tahun untuk melatih murid keluarga Mo yang kuat dan tekun. Hanya mereka yang bisa lulus ujian ini yang bisa memasuki area inti. Lalu, ada apa dengan lorong lainnya? Lin Long bertanya. Yang Anda maksud adalah lorong yang dimasuki Mo Lin Feng? Itu hanyalah rencana cadangan yang ditinggalkan oleh beberapa pakar keluarga Mo, kata Zhao Yu. Sepertinya kamu sangat memahami keluarga Mo, Lin Long mau tidak mau berkata. Sejujurnya, dia sedikit penasaran dengan identitas Zhao Yu. Dia tidak mengira Zhao Yu adalah murid biasa keluarga Mo. Zhao Yu tidak menjawab. Tapi kita tidak bisa terus seperti ini, kata Lin Long muram. Kalau tidak, mengapa dikatakan hanya mereka yang memiliki tekad besar yang bisa lulus? Sejujurnya, dalam ratusan tahun terakhir, Anda tampaknya menjadi satu-satunya murid yang telah mencapai langkah ini, kata Zhao Yu. Terima kasih atas pujiannya. Namun, kamu sebenarnya tidak terlalu ingin menjadi murid keluarga Mo, kan? Zhao Yu tiba-tiba berkata. Bagaimana Anda tahu, wajah Lin Long menjadi gelap? Jangan khawatir. Jika aku ingin mengungkapmu, aku pasti sudah memberitahu para tetua keluargamu sebelum kamu memasuki area rahasia, kata Zhao Yu. Namun, kamu sepertinya tidak berguna sekarang, kata Lin Long sambil menatap Zhao Yu. Sejujurnya, jika bukan karena dia tidak tahu banyak tentang tempat ini, dia pasti sudah meninggalkan Zhao Yu di luar. Melihat Lin Long hendak menyerangnya, Zhao Yu segera mundur dan berkata, Junior Lin, jangan seperti ini. Jika kamu menyerangku, kamu tidak akan bisa memasuki area inti nanti. Baik, tapi jangan mempermainkanku, kata Lin Long dingin. Dia tidak takut Zhao Yu mempermainkan apapun, karena kekuatan Zhao Yu terlalu lemah untuknya. Yang dia khawatirkan adalah ketika efek sampingnya muncul. Saat dia memikirkannya, reaksi sebelum efek sampingnya muncul. Kemudian, Lin Long memandang Zhao Yu dan berkata, Maafkan aku. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba meninju Zhao Yu. Zhao Yu tidak menyangka Lin Long akan menyerang. Dengan, Dong, dia langsung dijatuhkan ke tanah oleh Lin Long. Lin Long mengumpulkan semua pil energi padanya, dan tidak hanya itu, dia juga menggunakan tali untuk mengikatnya. Lin Li, apa yang kamu lakukan? Aku berjanji tidak akan menyakitimu. Zhao Yu mau tidak mau berkata. Lin Long tidak punya waktu untuk memperhatikannya, karena efek samping dari pil energi tingkat 4 sudah mulai beraksi. Saat berikutnya, dia langsung berguling ke tanah. 1674. Setelah pulih, Lin Long melepaskan ikatan tali yang mengikat Zhao Yu. Apakah ini efek samping dari teknik rahasia? Zhao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Semacam itu, Lin Long mengangguk. Adapun secara spesifik, dia tentu saja tidak akan memberi tahu Lin Long. Jadi begitu, Zhao Yu mengangguk. Setelah beristirahat sejenak, Lin Long terus bergerak maju. Dia tidak meminum pil energi tingkat 4. Meskipun kekuatannya sangat berkurang, dia masih bisa menghadapi serangga terbang dan tukang kayu rune di dalam gua. Setelah 2 jam berikutnya, dia dan Zhao Yu tiba di sebuah gua yang jelas sangat berbeda dari yang lain. Pasalnya, ada 5 pintu batu di sekeliling gua. Semua pintu batu ini tampak persis sama. Zhao Yu, pintu batu mana yang harus kita tuju? Lin Long mau tidak mau melihat ke arah Zhao Yu. Ini, aku tidak tahu. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, ayo masuk dan melihat. Dengan itu, Lin Long berjalan di depan salah satu pintu batu. Setelah mendorong pintu batu hingga terbuka, dia menemukan ada kegelapan di depannya, seperti jurang tak berujung. Dengan sekali pandang, Lin Long merasa jika dia masuk, dia akan jatuh ke dalam jurang dan tidak akan pernah bisa keluar. Hal ini menyebabkan dia menyusut kembali. Oleh karena itu, dia tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia berjalan ke pintu batu lainnya. Setelah membukanya, dia mengerutkan alisnya lagi. Pasalnya, pintu batu ini sama dengan yang sebelumnya, juga seperti jurang tak berujung. Segera, dia berjalan ke pintu batu lainnya. Namun, setelah berjalan melewati lima pintu batu, dia menemukan bahwa dibalik kelima pintu batu itu persis sama. Apakah aku harus bertaruh? Lin Long berpikir dalam hati. Dia tidak berani mengambil risiko seperti itu, karena jika dia tidak hati-hati, dia akan jatuh ke dalam jurang. Pada saat ini, Zhao Yu, yang sedang berpikir keras, tiba-tiba berkata dengan gembira, saya ingat. Lin Long tidak bertanya apa yang diingatnya, tapi matanya mengikutinya saat dia bergerak. Zhao Yu pertama-tama berjalan di depan salah satu pintu batu, melihatnya dengan cermat sebentar, lalu berjalan ke pintu batu berikutnya. Hal ini berulang sampai dia berjalan ke pintu batu kelima, di mana dia akhirnya berhenti. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Lin Long dengan pasti, Junior Lin, ini pintu batunya. Apa kamu yakin? Lin Long bertanya. Saya yakin. Zhao Yu mengangguk. Baiklah, ayo masuk. Saat dia berbicara, mereka berdua melangkah melewati pintu batu. Setelah kilatan cahaya putih, Lin Long menemukan dirinya berada di sebuah rumah kayu dengan Zhao Yu di sebelah kanannya. Rumah kayu itu terlihat rapi dan rapi, namun kosong. Yang membingungkan Lin Long adalah ada sebuah pintu di keempat arah rumah kayu itu. Setelah melihat Zhao Yu, Lin Long berjalan menuju salah satu pintu. Setelah mendorong pintu hingga terbuka, Lin Long mendapati dirinya berada di depan rumah kayu lain, yang terlihat persis sama. Hal yang sama terjadi ketika dia membuka tiga pintu lainnya. Sebuah pemikiran aneh terlintas di benak Lin Long. Karena itu, dia tidak keluar. Sebaliknya, dia membuka tiga pintu lainnya satu per satu. Segera, dia memastikan satu hal, dan tebakannya benar. Di balik setiap pintu ada rumah kayu yang identik. Apa yang sedang terjadi? Zhao Yu tidak bisa tidak bertanya. Sepertinya kita memasuki semacam labirin, kata Lin Long. Kehendak spiritualnya yang kuat memberitahunya bahwa ini bukanlah ilusi. Apa yang harus kita lakukan? Zhao Yu bertanya. Ayo masuk ke salah satu ruangan untuk melihatnya. Saat dia berbicara, Lin Long melangkah menuju salah satu ruangan. Zhao Yu mengikuti di belakangnya. Begitu mereka masuk, pintu kayu di belakang mereka langsung tertutup. Kemudian, Lin Long secara acak memilih pintu dan masuk. Setelah itu, Lin Long menemukan ada banyak serangga terbang kayu di gubuk kayu yang dia masuki. Lin Long mau tidak mau mengambil serangga terbang kayu di sampingnya. Lin Long menemukan bahwa serangga terbang itu tidak berbeda dengan benda kayu biasa. Zhao Yu, yang berada di sampingnya, juga mengambil satu karena penasaran. Kemudian, dia melemparkannya dengan santai, dan serangga terbang kayu itu pecah menjadi beberapa bagian. Sepertinya tidak ada yang aneh dengan hal itu. Saat dia berpikir, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki di depannya. Ada seseorang. Zhao Yu tidak bisa tidak terkejut. Ayo pergi ke sana dan melihatnya. Lin Long mengerutkan kening dan berjalan mendekat. Meskipun ada suara, dia menemukan bahwa keinginan spiritualnya sepertinya tidak mampu menembus rumah kayu tersebut, sehingga dia tidak dapat merasakan situasi ke arah itu. Setelah melewati dua rumah kayu, Lin Long menemukan bahwa rumah kayu yang dia tempati sekarang sangat berbeda. Ada beberapa tanda aneh yang tergambar di sekitarnya. Mungkinkah rahasianya terletak pada rune ini? Dengan pemikiran ini, Lin Long segera berjalan menuju rune tersebut. Namun, saat ini, salah satu pintu rumah kayu itu tiba-tiba terbuka. Lin Long dan Zhao Yu segera menoleh untuk melihat ke pintu. Setelah melihatnya, wajah Lin Long menunjukkan sedikit keterkejutan. Ini karena orang ini tidak lain adalah salah satu Antek Mo Lin Feng. Mungkinkah ini area inti dari dunia rahasia? Lin Long tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Berbeda dengan Lin Long dan Zhao Yu, Antek Mo Lin Feng langsung gembira saat melihat Lin Long. Lin Li, kamu benar-benar masuk, kata pihak lain. Ya, terima kasih semuanya, kata Lin Long dengan tenang. Melihat ekspresi bahagia pihak lain, Lin Long sedikit bingung. Secara logika, pihak lain seharusnya takut. Bagaimanapun, beberapa dari mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Long. Pada akhirnya, mereka mengandalkan segel Phoenix untuk mengusir Lin Long. Itu bagus. Dengan cara ini, kami akan memiliki kesempatan untuk berurusan denganmu dan menginjak-injakmu, kata pihak lain. Apakah kamu pikir kamu bisa menghadapiku sendirian? Lin Long bertanya dengan ragu. Tentu saja, kata pihak lain dengan bangga. Mungkinkah kekuatanmu tiba-tiba meningkat pesat, atau kamu mengendalikan sejenis serangga terbang yang kuat? Lin Long mau tidak mau bertanya. Ya, kamu setengah benar. Pihak lain mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya, dan beberapa serangga terbang kayu tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya. Berbeda dengan serangga terbang kayu yang dilihat Lin Long sebelumnya, serangga terbang ini jelas memiliki spiritualitas. Jika bukan karena bahan kayu yang terlihat jelas di tubuh mereka, Lin Long pasti akan mengira mereka adalah serangga terbang dengan daging dan darah. Melihat pemandangan ini, Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Mengapa serangga terbang kayumu memiliki spiritualitas dan bahkan bisa terbang? He he, ini adalah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Bagaimanapun, hari ini, aku, Meng Suan, akan membiarkanmu mati di rumah kayu ini, kata Meng Suan bangga. Begitu dia selesai berbicara, serangga terbang kayunya segera melesat ke arah Lin Long dan Zhao Yu. Melihat serangga terbang ini bergegas mendekat, alis Lin Long semakin berkerut. Ini karena dia menemukan bahwa serangga terbang ini memiliki energi yang kuat. Lin Long tidak berani meremehkan mereka. Dia segera melepaskan delapan kumbang pemakan emas miliknya. Pihak lain hanya memiliki enam serangga terbang kayu, jadi dalam sekejap, delapan kumbang pemakan emas mengepung mereka. Namun, ketika Lin Long berpikir bahwa kumbang pemakan emas pasti mampu menekan serangga terbang kayu ini, ekspresinya berubah lagi. Ini karena dia menemukan bahwa kumbang pemakan emas sebenarnya bukan tandingan serangga terbang kayu ini. Dalam sekejap mata, mereka tidak dapat membalas. Jika bukan karena kemampuan bertahan yang kuat dari kumbang pemakan emas, mereka mungkin sudah mati. Serangga terbang kayu ini terlalu kuat. Cepat pergi. Lin Long segera berkata pada Zhao Yu. Zhao Yu juga tahu bahwa serangga terbang ini sangat kuat, jadi dia langsung bergegas menuju pintu yang paling dekat dengannya. Adapun Lin Long, dia tidak bisa diganggu lagi dengan kumbang pemakan emas. Sebaliknya, dia mengikuti di belakang Zhao Yu. Untuk melindungi kumbang pemakan emas miliknya, Lin Long meninggalkan dua serangga terbang kayu sementara sisanya dengan cepat terbang. Mencoba melarikan diri, Zhao Yu meraung dengan marah. Serangga terbang kayu segera mengejar Lin Long dan Zhao Yu. Kecepatan mereka sangat cepat, dan dalam sekejap, mereka benar-benar memblokir jalur kumbang pemakan emas. Sepertinya kumbang pemakan emas miliknya tidak akan mampu bertahan. Situasi ini menyebabkan alis Lin Long berkerut. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Enam serangga terbang kayu itu tiba-tiba mengeluarkan suara, KKK. Kemudian, mereka langsung berhenti di udara. Ini adalah kesempatan langka. Lin Long tidak terlalu memikirkannya dan segera memerintahkan kumbang pemakan emas untuk terbang. Saat kumbang pemakan emas memasuki ruangan tempat mereka berada, serangga terbang kayu itu jelas hidup kembali. Kemudian, mereka mengejar mereka. Cepat lari! Setelah menyimpan kumbang pemakan emas, Lin Long segera bergegas menuju pintu yang paling dekat dengannya. Kecepatan Zhao Yu lebih cepat darinya, dan dia bergegas ke ruangan yang sesuai dengan pintu di depannya. Mengsuan berada tepat di belakang mereka, jadi bagaimana mereka berdua berani berhenti. Selanjutnya, mereka bergegas menuju pintu lain. Setelah melewati beberapa rumah kayu, keduanya hanya berhenti ketika mereka yakin telah berhasil melepaskan diri dari pihak lain. Untungnya, keduanya cukup cepat. Kalau tidak, mereka pasti akan dihentikan oleh Mengsuan. Lin Long memandang Zhao Yu dan bertanya, bagaimana sebenarnya Mengsuan mampu mengendalikan serangga terbang kayu itu. Tahukah kamu? Saya benar-benar tidak tahu. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Melihat ada juga beberapa serangga terbang kayu di ruangan ini, mereka berdua segera mengambil satu dan memeriksanya dengan cermat. Namun setelah melihatnya, mereka menemukan bahwa serangga terbang kayu ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan benda kayu biasa. Mungkinkah karena rune itu, Lin Long memikirkan tanda aneh yang dia lihat di ruangan sebelumnya. Itu mungkin. Zhao Yu mengangguk. Kalau begitu kita hanya bisa melihat-lihat dan melihat rumah kayu mana yang memiliki rune itu, Lin Long segera berkata. Segera, mereka berdua meninggalkan rumah kayu itu dan mulai mencari di sekeliling. Meskipun ada kemungkinan bertemu Mengsuan, mereka berdua tidak terlalu peduli. Lagi pula, jika mereka tidak bisa mengendalikan serangga terbang kayu seperti Mengsuan, mereka akan berada dalam bahaya jika bertemu Mengsuan. Terlebih lagi, Mengsuan bukan satu-satunya yang ada di dalam. Mungkin saja Molin Feng juga ada di dalam. Jika Molin Feng juga bisa mengendalikan serangga terbang kayu ini, situasinya akan lebih berbahaya. Oleh karena itu, mereka secara alami harus menemukan rumah kayu dengan tanda aneh itu. Setelah berjalan melewati beberapa rumah kayu, mata mereka langsung berbinar. Ini karena rumah kayu di depan mereka jelas memiliki tanda aneh itu. Keduanya segera melihat rune ini dengan serius. Setelah mencari beberapa saat, Lin Long hanya bisa mengerutkan alisnya. Ini karena rune ini bukanlah rune Taiping, jadi dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zhao Yu dan bertanya, Zhao Yu, apakah kamu tahu rune ini? Aku tahu, ini adalah rune Mo Yi milik keluarga Mo, kata Zhao Yu. Mo Yi rune, Lin Long bertanya dengan ragu. Ini adalah jenis rune dari keluarga Mo ratusan tahun yang lalu. Karena kebangkitan Taiping rune, rune ini perlahan-lahan dihilangkan, jawab Zhao Yu. Begitukah? Lalu apakah kamu memahami rune Mo Yi ini? Lin Long bertanya lagi. Jika mereka tidak memahaminya, mereka akan benar-benar tidak berdaya sekarang. Saya tahu sedikit, kata Zhao Yu. Mendengar kata-kata Zhao Yu, wajah Lin Long bergerak-gerak. Tidak ada perbedaan antara mengetahui sedikit dan tidak mengetahui sama sekali. Mengsuan itu seharusnya tidak tahu tentang Mo Yi rune ini, kan? Bagaimana dia bisa mengendalikan serangga terbang kayu itu? Zhao Yu tiba-tiba bertanya dengan ragu. Itu aku tidak tahu. Bagaimanapun, mari kita pikirkan cara untuk memahami rune ini terlebih dahulu, kata Lin Long. Saat ini, Zhao Yu berkata, Saya memiliki beberapa informasi tentang rune Mo Yi. Apakah Anda ingin melihatnya? Saat ini, Lin Long menganggupkan kepalanya. Saat ini, dia hanya bisa melakukan segala upaya yang mungkin. Zhao Yu segera mengambil dua buku tebal itu. Meski waktunya sempit, Lin Long hanya bisa membenamkan kepalanya di dalamnya dan membaca. Setelah membalik-baliknya dengan serius, Lin Long merasa sedikit terkejut. Ini karena dia menemukan bahwa rune Mo Yi ini tidak hanya mirip dengan rune Tai King, tetapi juga mirip dengan rune Tai King. Penemuan ini langsung membuat Lin Long bersemangat. Selama dia menemukan kesamaannya, dia seharusnya bisa dengan cepat memahaminya. Selama periode waktu ketika Lin Long sedang serius membaca, Zhao Yu juga mengambil salah satu buku. Namun, setelah membaliknya, dia langsung mengerutkan kening. Sejujurnya, dia juga telah mempelajari rune Mo Yi ini, tetapi baginya, rune ini jelas lebih sulit untuk dipahami daripada rune Tai King. Oleh karena itu, saat ini, meskipun dia ingin memaksakan dirinya untuk terus membaca, dia tidak dapat fokus padanya. Karena dia sendiri tidak bisa memahaminya, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Lin Long. Meskipun Lin Long jelas tidak memahami Mo Yi rune pada awalnya, untuk beberapa alasan, dia sangat percaya pada Lin Long. Mungkin karena penampilannya yang maha kuasa sejak memasuki dunia rahasia ini. Pikiran ini terlintas di benaknya. Setelah beberapa waktu, dia menemukan bahwa Lin Long, yang mengerutkan kening, sebenarnya menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya. Mungkinkah dia sudah mengetahui rune Mo Yi ini? Dia terkejut. Lin Long masih belum menemukan rune Mo Yi ini, tapi dia menemukan kesamaan antara rune Mo Yi dan dua rune lainnya. Hal yang sama ini secara alami meningkatkan kepercayaan dirinya. Dia merasa selama dia berusaha lebih keras, dia pasti bisa memahami rune Mo Yi ini. Ta, ta, ta. Setelah beberapa waktu, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari depan. Suara ini segera menyebabkan ekspresi Zhao Yu berubah. Mungkinkah Meng Suan menemukan jalannya ke sini? Pikiran seperti itu langsung terlintas di benaknya. Mengingat situasinya sekarang, jika pihak lain datang menyerang, mereka tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. 1675 Zhao Yu menghela nafas lega ketika langkah kaki itu menghilang dengan sangat cepat. Jelas sekali bahwa pihak lain telah pergi. Dia mengalihkan pandangannya ke Lin Long dan menemukan bahwa senyuman di wajah Lin Long bahkan lebih lebar. Mungkinkah dia benar-benar menguasai Mo Yi Rune? Zhao Yu tidak bisa menahan perasaan senang. Sekarang, dia hanya bisa berharap pada Mo Yi Rune. Setelah beberapa saat, Lin Long mengambil buku kedua. Kali ini, dia hanya membaca selama waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh sebelum dia menutup bukunya. Junior Lin, apakah kamu sudah menguasai Mo Yi Rune? Zhao Yu tidak bisa tidak bertanya. Iya, saya memiliki pemahaman umum tentang Mo Yi Rune. Lin Long mengangguk. Meskipun ini membuat Zhao Yu bahagia, Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bagaimana kamu melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah Rune jenis baru. Sebuah Rune yang saya pelajari sebelumnya sangat mirip dengan Rune ini, jadi secara kasar saya dapat memahami Rune Mo Yi setelah berpikir sejenak, kata Lin Long. Bagus sekali, kata Zhao Yu gembira. Rune yang dibicarakan Lin Long adalah Tai Yi Rune. Baru saja, semakin dia memikirkannya, semakin dia menemukan bahwa Mo Yi Rune sebenarnya lebih dekat dengan Tai Yi Rune. Setelah menghabiskan beberapa waktu, dia menemukan bahwa Mo Yi Rune pada dasarnya adalah metamorfosis dari Tai Yi Rune. Metamorfosis ini bisa dibalik dengan menguasai teknik tertentu. Dengan kata lain, dia bisa langsung membalikkan Mo Yi Rune menjadi Tai Yi Rune yang dia kenal. Karena itu, dia bisa mengatakan hal seperti itu. Mengetahui hubungan ini, Lin Long segera melihat Rune di rumah kayu itu. Setelah menghabiskan banyak waktu, dia mengubah Rune ini menjadi Rune Tai Yi yang bisa dia pahami. Setelah transformasi, dia segera memahami bahwa Rune ini dapat digunakan pada serangga terbang kayu, menyebabkan serangga terbang kayu biasa mampu menstimulasi energi yang kuat. Tentu saja, ini terkait dengan lingkaran sihir Rune yang menyelimuti area tersebut. Jika bukan karena lingkaran sihir Rune, Rune seperti itu tidak akan mampu membuat serangga terbang kayu menghasilkan energi apapun. Dengan kata lain, alasan mengapa serangga terbang kayu Meng Suan dapat memiliki energi seperti itu adalah karena energinya berasal dari lingkaran sihir Rune. Setelah memahami hal ini, langkah selanjutnya sederhana saja. Lin Long adalah Rune Master yang kuat, jadi setelah memahami hal ini, dia bisa langsung menggambar Rune pada serangga terbang kayu. Oleh karena itu, dia segera mengeluarkan serangga terbang kayu, mengeluarkan Rune Pen, dan mulai menggambar Rune pada tubuh serangga terbang kayu tersebut. Karena energinya berasal dari lingkaran sihir Rise di sekitarnya, dia tidak perlu menggunakan cairan obat apapun. Dia hanya perlu menggambar tanda pada serangga terbang kayu itu. Melihat Lin Long menggambar begitu saja, Zhao Yu tentu saja sedikit terkejut. Tentu saja, Zhao Yu masih kecil. Melihat Lin menggambar begitu saja, Zhao Yu terkejut. Di sampingnya, Zhao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini cukup? Ya, ini sudah cukup. Namun, kita masih harus melihat apakah ia bisa melepaskan kekuatan semacam itu, kata Lin Long. Pada saat berikutnya, dia menggunakan telekinesis ilahi untuk berkomunikasi dengan serangga terbang kayu. Yang membuatnya senang, serangga terbang kayu itu jelas memiliki spiritualitas setelah dia menggambarnya. Karena itu, ia dapat berkomunikasi dengan serangga terbang kayu tersebut. Saat ia berkomunikasi dengannya, serangga terbang kayu, yang awalnya terlihat tidak berbeda dengan produk kayu biasa, justru terbang di udara. Tidak hanya itu, tapi sepertinya ia memiliki kehidupannya sendiri. Junior Lin, kamu benar-benar luar biasa. Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Melihat ini, dia dapat melihat bahwa Lin Long telah berhasil. Namun, satu saja tidak cukup. Oleh karena itu, Lin Long terus menggambar serangga terbang kayu lainnya di rumah kayu tersebut. Setelah menghabiskan banyak waktu, dia mengaktifkan semua serangga terbang kayu di dalam rumah. Ada total empat serangga terbang kayu. Empat serangga terbang dari kayu saja tidak cukup. Terlebih lagi, menurutku prasasti of 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 the di sini tidak terlalu kuat, jadi kita perlu mencari rumah kayu lain dengan of 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 the inscription, kata Lin Long kepada Zhao Yu. Oke, Zhao Yu mengangguk. Mereka berdua kemudian meninggalkan rumah dan mulai mencari di sekitar. Saat ini, mereka jauh lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya. Bagaimanapun, mereka memiliki empat serangga terbang dari kayu. Setelah berjalan melewati beberapa rumah kayu, wajah mereka langsung menampakkan ekspresi gembira. Ini karena rumah kayu di depan mereka memiliki of 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 the inscription. Haha, akhirnya aku menemukanmu lagi. Melihat mereka berdua, Meng Suan langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar beruntung, kata Lin Long acuh tak acuh. Bukan hanya beruntung, izinkan saya memberitahu Anda, cacat serangga bersayap kayu saya telah dihilangkan. Dengan kata lain, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos sekali ini. Meng Suan berkata dengan bangga. Begitu dia selesai berbicara, enam serangga terbang kayu muncul di depannya. Jelas sekali bahwa mereka berenam dari sebelumnya. Namun, ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya. Ini karena dia menyadari bahwa Lin Long juga telah melepaskan seekor serangga terbang dari kayu. Tidak mungkinkan, bagaimana kamu juga bisa mengendalikan serangga terbang kayu? Meng Suan berkata dengan ekspresi tercengang. Alasan mengapa dia bisa mengendalikan serangga terbang kayu adalah karena Molin Feng yang menciptakannya. Namun Molin Feng mampu menciptakan serangga terbang tersebut karena ia memiliki kesempatan sebelum memasuki tempat ini. Dengan kesempatan seperti itu, dia mampu menciptakan serangga terbang dari kayu. Lin Long tidak memiliki kesempatan seperti itu, namun ia masih mampu menciptakan dan mengendalikan serangga terbang kayu. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dia tidak tahu bahwa Lin Long mampu menciptakan dan mengendalikan serangga terbang kayu karena rune ini. Aku juga penasaran, bagaimana caramu mengendalikan serangga terbang kayu itu? Jika kamu bersedia memberitahuku, aku akan memberitahumu bagaimana aku melakukannya, kata Lin Long acuh tak acuh. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Serangga terbang kayu milikku ini diciptakan oleh kakak senior Feng. Dia memperoleh semacam peluang sebelum memasuki tempat ini. Mengandalkan kesempatan itu, dia mampu mengendalikan serangga terbang kayu ini, Meng Suan dikatakan. Oh, lalu peluang apa? Lin Long bertanya. Itu adalah rune yang dapat mengendalikan serangga terbang kayu ini. Begitu mereka tertarik pada serangga terbang kayu ini, Anda dapat mengendalikannya, kata Meng Suan. Setelah jeda sebentar, dia berkata, Saya sudah mengatakannya. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana tepatnya Anda mengendalikannya? Sangat sederhana. Itu karena saya memahami rune semacam ini. Lalu, saya menggambarnya pada serangga terbang kayu ini agar bisa mengendalikannya, kata Lin Long. Rune seperti ini. Melihat rune di sekitarnya, Meng Suan tercengang. Sejujurnya, dia awalnya mengira rune ini hanyalah semacam hiasan. Siapa yang mengira bahwa mereka mempunyai efek seperti itu? Benar. Apakah rune jenis ini sama dengan yang dipegang Molin Feng? Lin Long bertanya. Itu tidak sama. Yang dipegang oleh kakak senior Feng adalah Tai King Rune, kata Meng Suan. Apakah begitu? Lin Long akhirnya mengerti sedikit. Baiklah, cukup dengan omong kosongnya. Selanjutnya, aku akan memberitahumu betapa kuatnya serangga terbang kayu milikku ini. Saat dia berbicara, Meng Suan mengarahkan jarinya dan enam serangga terbang kayunya segera menyerang Lin Long. Meskipun Lin Long juga memiliki serangga terbang kayu, menurutnya serangga terbang kayu Lin Long jumlahnya dua lebih sedikit dari miliknya. Jadi, dia tentu saja tidak takut. Keempat serangga terbang kayu di depan Lin Long segera terbang untuk menghadapi serangan yang datang. Serangga terbang kayu ini langsung saling bertarung. Setiap serangga terbang kayu tampaknya memiliki kekuatan yang sama, tetapi karena Lin Long memiliki lebih sedikit serangga terbang kayu, dia jelas dirugikan. Melihat situasi ini, Meng Suan berkata dengan bangga, He he, serangga terbang kayu milikmu ini terlalu sedikit. Mereka sama sekali bukan tandinganku. Ayo pergi, Lin Long segera berkata. Begitu suaranya turun, dia segera bergegas menuju pintu terdekat. Zhao Yu, yang bereaksi, dengan cepat mengikuti di belakangnya. Jangan lari, Meng Suan buru-buru berteriak. Namun, setelah dia menangani empat serangga terbang kayu Lin Long dan mengejar mereka, Lin Long dan Zhao Yu tidak terlihat. Setelah melewati beberapa rumah kayu, Lin Long dan Zhao Yu akhirnya berhenti. Apa yang harus aku lakukan? Aku bukan lawannya. Zhao Yu sedikit putus asa. Apa yang perlu dikhawatirkan? Lin Long tidak bisa menahan senyum. Apakah kamu tidak khawatir? Zhao Yu terlihat bingung. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa dari awal hingga sekarang, dia hanya memiliki enam serangga terbang kayu? Kalau tidak salah, kecepatan Mo Lin Feng dalam membuat serangga terbang kayu sangat lambat. Dalam hal ini, saya benar-benar dapat mengungguli mereka dalam hal jumlah, kata Lin Long. Itu benar. Mendengar kata-kata Lin Long, mata Zhao Yu tidak bisa tidak berbinar. Dia tahu kecepatan Lin Long membuat serangga terbang dari kayu tadi. Satu-satunya hal yang aku khawatirkan adalah Mo Lin Feng juga telah membuat cukup banyak serangga terbang kayu, tapi dia hanya memberi mengsuan enam di antaranya. Atau mungkin, Mo Lin Feng bisa membuat serangga terbang kayu yang lebih kuat lagi, kata Lin Long. Itu memang suatu kemungkinan. Zhao Yu juga menganggupkan kepalanya. Jadi, kita perlu membuat lebih banyak serangga terbang dari kayu dan mencari rumah kayu lain dengan Rune Mo Yi untuk melihat apakah mereka memiliki Rune Mo Yi yang lebih kuat, kata Lin Long. Setelah itu, keduanya meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah rumah kayu dengan serangga terbang dari kayu. Lin Long segera mulai menggambar Mo Yi Rune pada serangga terbang kayu tersebut. Setelah menghabiskan beberapa waktu, dia mampu mengendalikan serangga terbang kayu tersebut. Kali ini, total ada enam serangga terbang kayu. Setelah itu, keduanya terus berjalan menuju rumah kayu lainnya. Setelah berjalan ke salah satu rumah kayu, wajah mereka langsung berubah sedikit jelek. Pasalnya, serangga terbang kayu yang ada di rumah kayu ini semuanya hancur. Tentunya, setelah mengetahui bahwa Lin Long juga bisa menggunakan serangga terbang kayu tersebut, Meng Suan langsung menghancurkannya. Meng Suan ini tidak terlihat bodoh, kata Zhao Yu sedikit muram. Selanjutnya, mereka berjalan ke beberapa rumah kayu berturut-turut dan menemukan bahwa serangga terbang kayu di dalamnya semuanya dihancurkan oleh pihak lain. Keduanya hanya bisa terus mencari. Setelah berjalan ke dua rumah kayu lagi, mereka menemukan sebuah rumah kayu dengan Mo Yi Rune. Namun, ketika mereka melihat Mo Yi Rune di dalamnya, wajah mereka menjadi semakin jelek. Ini karena Mo Yi Rune ini juga diolesi oleh pihak lain, dan mereka tidak bisa melihat bentuknya sama sekali. Melihat situasi ini, Lin Long hanya bisa tersenyum pahit. Jika mereka menghancurkan semua serangga terbang kayu dan Mo Yi Rune di dalamnya, bukankah kita akan berada dalam bahaya? Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Jangan khawatir, ini adalah tempat seperti labirin. Bagaimana mereka bisa menghancurkan semua serangga terbang kayu dan Mo Yi Rune di dalamnya? Lin Long menggelengkan kepalanya. Berdasarkan pengalamannya, sangat sulit bagi pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Dengan kata lain, selama mereka tetap bersabar, mereka akan dapat menemukan serangga terbang kayu dan Rune Mo Yi. Benar saja, setelah berjalan beberapa saat, mereka menemukan empat serangga terbang kayu utuh di sebuah rumah kayu. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, mereka menemukan empat serangga terbang kayu lainnya. Delapan serangga terbang kayu ini, Lin Long secara alami menggambar Mo Yi Rune di atasnya. Dengan cara ini, dia memiliki delapan serangga terbang kayu. Jika Meng Suan masih memiliki enam serangga terbang kayu, mereka tidak akan bisa menandinginya sama sekali. Ta-ta-ta. Saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar di depan mereka. Seharusnya itu Meng Suan. Ayo kita lihat, Lin Long segera berkata pada Zhao Yu. Oke, Zhao Yu mengangguk. Keduanya segera berjalan ke arah itu. Setelah melewati dua rumah kayu, mereka melihat seseorang. Orang ini adalah Meng Suan, yang mereka temui dua kali. Saat melihat mereka berdua, Meng Suan langsung berkata dengan garang, Aku akhirnya bertemu denganmu. Aku tidak percaya kamu bisa melarikan diri kali ini. Begitu dia selesai berbicara, enam serangga terbang segera muncul di hadapannya. Mereka jelas berenam dari sebelumnya. Setelah sekian lama, kamu masih memiliki enam ini. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Saat dia berbicara, dia langsung melepaskan delapan serangga terbang kayunya. Apa, kamu sebenarnya punya delapan lagi? Melihat delapan serangga terbang kayu, Meng Suan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Lin Long tidak berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung membiarkan delapan serangga terbang kayunya bergegas mendekat. Enam serangga terbang kayu Meng Suan segera bergegas mendekat. Delapan lawan enam, tentu saja, delapan punya keunggulan. Melihat serangga terbang kayunya akan hilang, Meng Suan tidak berani tinggal di sini. Namun, saat dia hendak melarikan diri, beberapa serangga terbang sudah muncul di hadapannya. Mereka adalah serangga pemakan emas yang dilepaskan lagi oleh Lin Long. Kamu ingin menahanku di sini, tidak semudah itu, Meng Suan berkata dengan dingin. Sebelum dia selesai berbicara, seekor serangga terbang kayu hitam yang samar-samar terlihat tiba-tiba muncul di hadapannya. Setelah serangga terbang kayu muncul, sosok Meng Suan juga menjadi samar-samar terlihat. Lin Long segera membiarkan serangga pemakan emas menyerang Meng Suan. Empat serangga pemakan emas bergegas mendekat pada saat yang bersamaan. Namun, yang membuat ekspresi dia dan Zhao Yu menjadi jelek adalah keempat serangga pemakan emas meleset. Ini karena sosok Meng Suan tiba-tiba menghilang, seolah-olah dia tidak pernah muncul. 1676. Serangga terbang kayu jenis apa itu? Mengapa ini begitu kuat? Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran. Itu pasti sejenis serangga terbang kayu yang mahir menyembunyikan dan melarikan diri. Lin Long mengerutkan kening. Dia awalnya berpikir bahwa dia pasti bisa mengalahkan Meng Suan dan memintanya membawa mereka ke Molin Feng untuk melihat apakah mereka bisa meninggalkan tempat ini. Siapa yang mengira Meng Suan sebenarnya memiliki kartu as? Namun, meski mereka membiarkan Meng Suan melarikan diri, situasi mereka saat ini jelas lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, Lin Long tidak khawatir. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Molin Feng akan bergerak. Selain itu, Molin Feng mungkin memiliki serangga bersayap kayu yang lebih kuat. Hal terpenting sekarang adalah menemukan rune Mo Yi lainnya dan melihat apakah mereka bisa menciptakan serangga terbang kayu yang lebih kuat. Oleh karena itu, setelah membunuh enam serangga terbang kayu yang ditinggalkan Meng Suan, keduanya segera menggeledah rumah kayu lainnya. Setelah menghabiskan waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mereka berdua akhirnya menemukan ruangan lain dengan Mo Yi Runs. Terlebih lagi, rune Mo Yi di dalamnya tidak hancur. Lin Long segera melihatnya dengan serius. Setelah mencari beberapa saat, wajah Lin Long segera menunjukkan ekspresi gembira. Ini karena kekuatan Mo Yi Rune jelas sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Dengan cara ini, jika dia bisa menggambar Mo Yi Rune pada delapan serangga terbang kayu, kekuatan bertarung mereka pasti akan meningkat pesat. Lin Long segera mulai menggambar. Tidak lama kemudian, kehebatan pertarungan delapan serangga terbang kayu itu segera berubah. Zhao Yu juga melihat perubahan ini, jadi tentu saja, wajahnya juga menunjukkan ekspresi bahagia. Adik Lin, kamu benar-benar luar biasa. Dia tidak bisa tidak memuji. Selanjutnya mereka berdua melanjutkan pencarian di rumah kayu lainnya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba-tiba mendengar langkah kaki di sebelah kanan mereka. Ayo pergi ke sana dan melihatnya. Lin Long segera berkata pada Zhao Yu. Baiklah, Zhao Yu mengangguk. Keduanya segera berjalan ke arah itu. Setelah melewati sebuah rumah kayu, mereka melihat seseorang. Orang ini adalah Meng Suan, yang mereka temui dua kali sebelumnya. Melihat mereka berdua, Meng Suan langsung berkata dengan dingin, akhirnya kita bertemu lagi. Lin Long mau tidak mau bertanya, dari kelihatannya, mungkinkah kamu punya metode untuk menghadapi kami? Tentu saja, kata Meng Suan bangga. Oh, metode apa itu? Zhao Yu tidak bisa tidak bertanya. Yang kumiliki sekarang adalah serangga bersayap kayu yang lebih kuat. Ia pasti bisa menghancurkan serangga bersayap kayumu. Saat dia berbicara, Meng Suan mengangkat tangannya, dan seekor serangga bersayap kayu segera muncul di depannya. Hanya satu. Zhao Yu terkejut. Satu sudah cukup, kata Meng Suan. Apakah begitu? Lin Long bertanya. Tak berani gegabu, ia langsung melepaskan ke delapan serangga terbang kayu tersebut. Begitu dilepaskan, mata Meng Suan tidak bisa membantu tetapi menyipit karena dia menyadari bahwa kekuatan delapan serangga terbang kayu ini sepertinya telah berubah. Mungkinkah kamu menggambar tanda berbeda di tubuh mereka? Meng Suan tanpa sadar bertanya. Itu benar, itu adalah rune yang lebih kuat yang meningkatkan kekuatan tempur mereka, kata Lin Long. Dengan begitu, ia dapat dengan mudah menghancurkan serangga terbang kayumu, kata Zhao Yu dari samping. Cek-cek, hancurkan saja mereka dengan santai. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu dengan kata-kata sombongmu? Meng Suan berkata dengan acuh tak acuh. Oh, sepertinya serangga terbang kayu milikmu ini sangat istimewa. Zhao Yu tidak bisa tidak khawatir. Dia tahu bahwa Meng Suan tidak sedang membual. Tentu saja, saat dia berbicara, Meng Suan mengarahkan jarinya, dan serangga terbang kayunya segera melesat ke arah Lin Long. Serangga terbang kayu ini tidak memiliki aura yang kuat, tetapi ketika terbang, ekspresi Lin Long dan Zhao Yu berubah. Ini karena api hitam sebenarnya memancar dari tubuhnya. Nyala api semacam ini terlihat sangat kuat. Ketika salah satu serangga terbang kayu Lin Long mendekat, tubuhnya terbakar. Untungnya, kekuatan serangga terbang kayu Lin Long telah meningkat. Jika itu masih serangga terbang kayu sebelumnya, pasti sudah terbakar menjadi abu. Mata Lin Long menyipit, dan di bawah kendalinya, delapan serangga terbang kayu itu segera bertabrakan dengan titik tertentu pada serangga terbang kayu lawan. Sepertinya karena tabrakan yang begitu terkonsentrasi, serangga terbang kayu milik lawan tiba-tiba bergetar, dan api di tubuhnya seakan segera padam. Namun dengan sangat cepat, api kembali normal. Situasi ini mengembirakan Lin Long karena tempat itu jelas merupakan titik lemah serangga terbang kayu lawannya. Baru saja, dia mengandalkan pengalamannya untuk membiarkan delapan serangga terbang kayu bertabrakan dengannya. Dia tidak menyangka hal itu akan efektif. Karena efektif, Lin Long secara alami membiarkan delapan serangga terbang kayunya terus bertabrakan dengannya. Bang! Serangkaian tabrakan lainnya terjadi. Di tengah tabrakan tersebut, hanya suara, kaca, yang terdengar. Serangga terbang kayu milik lawan benar-benar mengeluarkan suara retakan seperti ini. Jelas sekali bahwa serangga terbang kayu lawan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Lagi! Kemudian, di bawah komando Lin Long, delapan serangga terbang kayu miliknya terbang menuju serangga terbang kayu pihak lain tanpa mempedulikan nyawa mereka. Dalam tabrakan seperti itu, delapan serangga terbang kayu Lin Long secara alami dipenuhi luka dan memar. Dari dulu hingga sekarang, api di tubuh mereka belum padam sama sekali. Ini hanyalah sebuah situasi di mana kedua belah pihak menderita. Namun, Lin Long hanya bisa melakukan ini karena api pada serangga terbang kayu lawannya terlalu kuat. Dia percaya bahwa meskipun dia melepaskan kumbang pemakan emas, mereka tidak akan mampu menahan api sama sekali. Lin Long juga bisa melihat bahwa susunan sihir rahasia berperan dalam kekuatan api. Jika tidak, api spiritual lawan tidak akan sekuat itu. Bang! Tabrakan lain terjadi. Kali ini, serangga terbang kayu lawan hancur total. Pada saat yang sama, delapan serangga terbang kayu Lin Long juga dibakar menjadi abu. Situasi ini tentu saja tidak terduga bagi Meng Suan. Lin Li, anggaplah dirimu beruntung. Meng Suan, yang tidak mau menyerah, buru-buru melepaskan serangga terbang kayunya yang bisa menyembunyikan sosoknya. Dia secara alami takut Lin Long akan melepaskan kumbang pemakan emas. Tak lama kemudian, sosoknya menghilang tanpa jejak. Sungguh tragis. Zhao Yu, yang berada di samping, berkata dengan muram. Lanjutkan pencarian di sekitar rumah kayu, kata Lin Long tak berdaya. Untungnya, lawannya hanya memiliki satu serangga terbang kayu. Jika ada dua, mungkin keduanya akan terluka oleh nyala api yang begitu kuat. Saat itu, mereka berdua hanya bisa terus menggeledah rumah kayu tersebut. Tidak lama kemudian, Lin Long menemukan tujuh serangga terbang kayu lainnya. Namun, alisnya masih berkerut. Ini karena jika dia tidak dapat menemukan rune yang lebih kuat, tidak mungkin dia bisa menghadapi serangga terbang kayu lawan yang memiliki api yang begitu kuat. Hem, aku menemukan rune lain. Saat berikutnya, setelah membuka pintu sebuah rumah kayu, Zhao Yu segera berseru kegirangan. Memang ada tanda yang tergambar di empat dinding rumah kayu di depannya. Setelah melihat lebih dekat, senyuman muncul di wajah Lin Long. Ini karena kekuatan rune ini sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Namun, itu hanya sedikit lebih kuat. Masih agak sulit untuk menghadapi serangga terbang kayu lawan yang memiliki api yang begitu kuat. Oleh karena itu, alis Lin Long dengan cepat berkerut. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Dia hanya bisa menggambar tanda ini pada serangga terbang kayunya. Pada saat yang sama, dia berusaha sekuat tenaga untuk menemukan serangga terbang kayu sebanyak mungkin. Karena dia tidak bisa menandingi lawannya dalam hal kekuatan individu, dia hanya bisa menang dengan angka. Dia hanya bisa berdoa agar lawannya tidak memiliki banyak serangga terbang kayu itu. Jika tidak, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Di suatu tempat jauh dari Lin Long, ada sebuah rumah kayu yang agak aneh. Rumah kayu ini hanya memiliki satu pintu. Pada saat ini, di rumah kayu ini, seorang pemuda sedang asyik menggambar semacam rune pada serangga terbang kayu. Rune yang dia gambar sepertinya benar. Namun, di saat berikutnya, dia menggelengkan kepalanya dan langsung menghapus rune yang baru saja dia gambar. Lalu, dia mulai menggambar lagi. Jika Lin Long ada di sini, dia pasti bisa mengetahui bahwa pemuda ini adalah Molin Feng. Pada saat inilah juga pintu rumah kayu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, memperlihatkan wajah mengsuan. Molin Feng mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat. Melihat bahwa itu adalah mengsuan, dia langsung berkata dengan tidak senang, bukankah aku sudah bilang untuk mengetuk sebelum masuk. Wajah mengsuan berkedut. Kemudian, dia berkata tanpa daya, Saudara senior Feng, Erem. Aku bertemu Lin Li dan Molin Feng lagi. Namun, aku masih tidak bisa menangkap mereka. Tidak hanya itu, serangga terbang kayu yang kamu berikan kepadaku juga hancur. Kenapa? Mungkinkah mereka memiliki serangga terbang kayu yang lebih kuat? Molin Feng bertanya dengan heran. Ini sedikit lebih kuat dari sebelumnya, tapi masih belum sekuat serangga terbang yang kamu berikan padaku. Itu hanya karena mereka memiliki banyak serangga terbang kayu, dan mereka kebetulan menyerang bagian vital serangga terbangmu. Jadi, pada akhirnya kedua belah pihak menderita kerugian, kata Meng Suan. Begitukah? Kalau begitu, ambil dua lagi. Molin Feng segera menunjuk kedua serangga terbang kayu di sampingnya. Masih yang bisa menyalakan api? Meng Suan bertanya. Itu benar. Molin Feng mengangguk. Itu hebat. Meng Suan segera berkata dengan penuh kegembiraan. Dengan kekuatan serangga terbang kayu tersebut, dia yakin dua di antaranya akan mampu menjatuhkan Linlong. Namun, dia tetap merasa akan lebih aman jika dia punya yang lain. Jadi, dia segera berkata, Saudara Senior Feng, bisakah kamu membuat yang lain? Keduanya sudah cukup. Jika kamu masih tidak bisa menghadapinya, maka kamu tidak perlu kembali. Molin Feng berkata dengan dingin. Meng Suan masih tidak mau, jadi dia berkata lagi, tapi... Kakak Senior Feng, bukankah yang kamu buat sekarang masih berupa serangga terbang kayu yang sama? Kamu salah. Serangga terbang kayu yang kumiliki sekarang bukanlah jenis serangga terbang itu. Sebaliknya, itu adalah serangga terbang kayu yang dapat membuka labirin ini. Selama aku berhasil membuatnya, tidak peduli seberapa kuat Linlong, dia hanya bisa terjebak di sini. Molin Feng mengungkapkan ekspresi bangga. Aku mengerti, Meng Suan segera berkata dengan gembira. Dia tentu saja tidak ingin tinggal di tempat terkutuk ini. Jadi, ketika dia mendengar bahwa Molin Feng punya cara untuk pergi, dia tentu saja senang. Baiklah, kamu boleh pergi. Ingat, jangan mengecewakanku, kata Molin Feng. Oke, Meng Suan berjanji sambil memegang dua serangga terbang kayu di tubuhnya. Setelah dia pergi, dia secara alami mulai mencari Linlong dan Zhao Yu. Linlong tidak mengetahui hal ini. Saat itu, dia masih mencari rumah kayu lainnya bersama Zhao Yu. Namun, yang membuatnya tertekan adalah semakin sedikit rumah kayu yang terdapat serangga terbang dari kayu. Setelah sekian lama, dia hanya menemukan tiga serangga terbang kayu. Dia menemukan dua rumah kayu dengan Mo Yi Runs. Namun, Rune Mo Yi di kedua rumah kayu ini tidak kuat dan sama sekali tidak berguna. Pada saat itu, Zhao Yu tiba-tiba berkata, Saudara Mudalin, ada tanda pada pecahan serangga terbang kayu yang rusak dengan api. Bisakah kita menemukan titik terobosan dan membuat jenis serangga terbang kayu yang sama darinya? Baru saja, ketika dia melihat Linlong menyingkirkan pecahan itu, dan jelas ada tanda pada pecahan itu yang sudah rusak, dia mengatakan ini. Tentu saja, ini karena dia percaya pada Linlong. Pecahan-pecahan itu terlalu rusak, agak sulit menemukan cara untuk membuat serangga terbang kayu yang sama darinya. Tentu saja, bukan berarti tidak mungkin. Selama kita mengalahkan pihak lain, kita bisa mendapatkan lebih banyak dari pecahan-pecahan ini. Mata Linlong bersinar terang. Tidak ada jalan lain, jadi hanya ini satu-satunya rencana. Setelah itu, keduanya melanjutkan pencarian di rumah kayu lainnya. Setelah berusaha keras, mereka menemukan tiga serangga terbang kayu di rumah kayu lainnya. Jika dia bisa menggambar Mo Yirune pada ketiga serangga terbang kayu ini, dia akan memiliki total 13. 13 serangga terbang akan mudah untuk ditangani, tetapi akan sedikit sulit jika pihak lain memiliki lebih dari satu. Saat pemikiran ini terlintas di benak Linlong, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari kiri. Mengsuan itu seharusnya ada di dekatnya lagi, kata Zhao Yu. Abaikan dia untuk saat ini. Biarkan aku menggambar Mo Yirune pada ketiga serangga terbang kayu ini terlebih dahulu, kata Linlong. Segera, dia menggambar Mo Yirune pada tiga serangga terbang kayu. Pada saat itu, langkah kaki juga sedikit menjauh. Berpikir bahwa pihak lain telah pergi, Zhao Yu tidak bisa menahan nafas lega. Apa yang tidak dia duga adalah pada saat itu, pihak lain benar-benar berjalan kembali. Setelah itu, pihak lain terus berputar-putar di dekatnya, tetapi tidak memasuki rumah kayu tersebut. Zhao Yu gelisah, tetapi pada saat yang sama, dia diam-diam menghela nafas lega. Namun, pada suatu saat, pihak lain akhirnya membuka pintu rumah kayu tersebut. Orang yang muncul adalah Meng Suan. Saat melihat mereka berdua, Meng Suan sedikit kesal. Aku sudah bola balik, dan ini satu-satunya rumah kayu yang belum kulihat. Aku tidak menyangka kalian berdua ada di sini. Hal-hal memang seperti yang dia katakan. Jika dia membuka pintu lebih awal, dia pasti sudah melihat Lin Long dan Meng Suan. Namun, hanya saja aku sedikit terlambat. Pada akhirnya, aku tetap menemukan kalian berdua. Lalu, senyuman muncul di wajahnya. Seolah-olah dia telah menangkap Lin Long dan Meng Suan. Ketika pandangannya beralih ke Lin Long, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Ya, Lin Li, kamu sedang menggambar Mo Yirune. Memikirkan sesuatu, dia segera melepaskan dua serangga terbang kayunya. Ketika dia melihat pihak lain melepaskan dua serangga terbang kayu, Zhao Yu terkejut. Apakah mereka dua serangga terbang kayu dengan api yang kuat? Hal itu terlihat dari keunikan kedua serangga terbang kayu tersebut. Benar, itu adalah dua serangga terbang kayu itu. Jadi, kalian berdua sudah selesai kali ini. Meng Suan berkata dengan bangga. 1677. Pada saat itu, serangga terbang kayu di tangan Lin Long terbang. Di saat yang sama, Lin Long juga berdiri. Meng Suan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dia masih terlalu lambat. Namun, dia tidak khawatir. Lagipula, dia sekarang memiliki dua serangga terbang kayu dengan nyala api yang begitu kuat. Segera, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini karena dia menemukan bahwa Lin Long sebenarnya telah melepaskan 13 serangga terbang kayu. Meng Suan mau tidak mau bertanya, Tidak mungkin. Kamu benar-benar menemukan begitu banyak selama periode waktu ini. Ini semua berkat kamu. Lin Long dengan tenang tersenyum. Terus kenapa? Sekarang aku punya dua serangga terbang kayu itu. Sebelumnya, kamu hanya bisa menangani satu dengan delapan. Sekarang kamu punya tiga belas, bagaimana kamu bisa menangani dua? Meng Suan berkata dengan bangga. Begitu dia selesai berbicara, kedua serangga terbang kayu itu langsung terbakar. Pergi. Kemudian, dengan ujung jarinya, kedua serangga terbang itu segera melesat ke arah Lin Long. Tiga belas serangga terbang kayu Lin Long segera naik menemui mereka. Situasinya sama seperti sebelumnya. Serangga terbang kayu Lin Long tidak dapat menahan api semacam ini sama sekali. Begitu kedua serangga terbang kayu itu bersentuhan dengan api, tubuh mereka langsung terbakar. Satu-satunya perubahan adalah kekuatan serangan serangga terbang kayu Lin Long jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena keuntungan inilah tiga belas serangga terbang kayu hampir tidak mampu menghadapi dua serangga terbang kayu dari pihak lain. Tentu saja, seperti sebelumnya, mereka menggunakan tubuh mereka untuk menghancurkan titik lemah kedua serangga terbang kayu itu dengan kejam. Melihat ini, Meng Suan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, tidak mungkin. Mengapa serangga terbang kayu mu lebih kuat dari sebelumnya? Tentu saja, itu untuk menemukan cara meningkatkan kekuatan mereka, kata Lin Long dengan tenang. Setelah beberapa saat, ketiga belas serangga terbang kayu itu binasa bersama lawannya. Sial, anggap dirimu beruntung. Lain kali aku melihatmu, kamu pasti akan dibunuh olehku. Jumlah serangga terbang kayu berkurang. Lain kali aku melihatmu, kamu tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak serangga terbang kayu. Setelah dua raungan marah ini, Meng Suan, yang takut Lin Long akan melepaskan kumbang pemakan emasnya, dengan cepat melepaskan serangga terbang kayu dari sebelumnya. Tak lama kemudian, sosoknya menghilang tanpa jejak. Meskipun dia berhasil membunuh dua serangga terbang kayu itu, dia juga telah musnah seluruhnya. Jadi, bagaimana Zhao Yu bisa senang dengan hal ini? Lin Long tahu ini tidak bisa dihindari, jadi dia tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia berjalan mendekat dan mengambil pecahan di tanah. Dia hanya bisa berharap pecahan tambahan ini dapat membantunya menemukan jalan. Segera, dia mengumpulkan pecahan dari tiga serangga terbang kayu. Ini terlalu tidak lengkap. Melihat potongan-potongan yang disatukan, Zhao Yu tidak bisa menahan cemberut. Awalnya, dia masih memiliki sedikit harapan, tetapi ketika dia melihat efek dari pecahan tersebut, dia langsung merasa bahwa harapannya tipis. Lin Long tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pecahan itu. Meskipun pecahan ini tidak dapat mengembalikan Runei yang tergambar pada serangga terbang kayu, jika dia bekerja keras, dia mungkin bisa melakukan sesuatu. Karena itulah dia tidak menyerah. Melihat Lin Long begitu serius, Zhao Yu tidak mengganggunya. Setelah beberapa waktu, senyuman muncul di wajah Lin Long. Mungkinkah Junior Brother Lin benar-benar menemukan sesuatu pada fragment ini? Zhao Yu berpikir dalam hati. Lin Long memang menemukan sesuatu. Dia menemukan bahwa dia bisa menggunakan Runei yang tidak lengkap ini untuk menggambar Runei yang memungkinkan serangga terbang kayu itu menyalakan api. Namun, karena tidak lengkap, kekuatan yang bisa dinyalakan pasti akan jauh lebih lemah dibandingkan serangga terbang kayu lawan. Meski begitu, hal itu memberinya harapan. Bagaimanapun, itu lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, ini hanyalah sebuah ide. Apakah itu akan berhasil atau tidak, dia hanya akan tahu setelah bereksperimen. Ini juga berkat kemampuan Lin Long untuk menyederhanakan kutukan Runei. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melihat ini. Namun, sulit bagi Lin Long untuk bereksperimen sekarang karena dia bahkan tidak memiliki satu pun serangga terbang kayu. Jadi, dia buru-buru melanjutkan pencarian dengan Zhao Yu. Keberuntungan mereka cukup bagus. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan tiga serangga terbang dari kayu. Lin Long segera mulai menggambar salah satu serangga terbang kayu sesuai idenya. Karena metodenya baru, dia butuh waktu lama untuk menyelesaikan gambarnya. Pada saat ini, Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Saudara muda Lin, apakah ini kutukan Runei baru? Benar, ini adalah penyederhanaan bagian tertentu dari Runei pada serangga terbang kayu lawan, jawab Lin Long. Apakah ini akan berhasil? Mendengar kata-kata Lin Long, Zhao Yu tidak bisa tidak khawatir. Aku tidak tahu. Jadi, ayo kita coba sekarang. Dengan itu, Lin Long mulai berkomunikasi dengan serangga terbang kayu itu. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah tidak ada masalah dalam berkomunikasi. Selanjutnya, dia akan melihat apakah dia bisa menyalakan api. Setelah beberapa saat, di bawah komando Lin Long, serangga terbang kayu itu terbang ke udara. Kemudian, tubuhnya mulai mengeluarkan api. Kesuksesan, adegan seperti itu membuat Lin Long mengepalkan tangannya. Zhao Yu tentu saja senang. Setelah kegembiraannya meredah, dia berkata dengan cemas, Saudara muda Lin, kekuatan apimu terlalu lemah. Jika kamu bertemu lawan, kamu tidak akan menjadi tandingannya sama sekali. Jadi selanjutnya kita perlu menemukan lebih banyak serangga terbang kayu, Lin Long segera berkata. Mem, Zhao Yu segera mengangguk. Dia tahu bahwa Lin Long ingin menang dengan angka. Kemudian, mereka berdua mulai mencari serangga terbang kayu itu lagi. Di sisi lain, Meng Suan datang ke rumah kayu aneh itu dengan sedih. Dia tidak terburu-buru seperti terakhir kali. Sebaliknya, dia dengan patuh mengetuk pintu dari luar. Kakak senior Feng, ini aku, katanya sambil mengetuk. Ada apa? Apakah kamu sudah menanganinya? Suara Molin Feng datang dari dalam. Saudara senior Feng, saya sangat menyesal. Saya tidak dapat menangani mereka. Lin Li menemukan tiga belas serangga terbang kayu lainnya, kata Meng Suan dengan muram. Ini baru tiga belas. Terakhir kali, dia menggunakan delapan untuk menangani salah satu dari mereka. Mengapa kamu tidak bisa menangani tiga belas kali ini? Suara Molin Feng yang sangat tidak senang datang dari dalam. Itu karena kekuatan serangga terbangnya meningkat lagi, kata Meng Suan. Apakah Lin Li ini sekuat itu? Bagaimana dia bisa meningkat lagi dalam waktu sesingkat itu? Molin Feng mengerutkan kening. Saya tidak tahu tentang itu, kata Meng Suan tanpa daya. Melihat Molin Feng tidak berbicara lama, dia buru-buru berkata, Saudara senior Feng, apakah serangga terbang kayumu sudah selesai? Jika sudah selesai, mengapa saya begitu tidak bahagia? Kata Molin Feng. Itu. Karena kamu gagal lagi, aku akan terus membuatkan dua serangga terbang kayu itu untukmu. Kali ini, keduanya sudah cukup, kan? Kata Molin Feng. Cukup. Jumlah serangga terbang kayu di sini jelas berkurang. Mereka pasti tidak dapat menemukan tiga belas serangga terbang kayu sebelum saya menemukannya. Saya pasti bisa membunuh mereka. Meng Suan berkata sambil menepuk dadanya. Baiklah, kalau begitu tunggu di luar, aku akan segera membuat dua serangga terbang kayu itu, kata Molin Feng lagi. Kemudian, suasana di dalam menjadi sunyi. Ada pun Meng Suan, dia dengan patuh menunggu di luar. Setelah seperempat jam, suara Molin Feng terdengar lagi. Baiklah, Meng Suan, masuklah. Aku sudah membuat dua serangga terbang kayu itu. Meng Suan buru-buru masuk. Benar saja, dia melihat dua serangga terbang kayu di samping Molin Feng. Setelah mengambil dua serangga terbang kayu itu, dia segera pergi mencari Lin Long dan Zhao Yu. Kali ini, setelah menghabiskan banyak waktu, dia membuka pintu lain dan menemukan Lin Long dan Zhao Yu. Melihat Lin Long dan Zhao Yu, Meng Suan segera meraung, kalian berdua mati kali ini. Kenapa? Apakah ada sesuatu yang lebih kuat kali ini? Zhao Yu bertanya. Tidak perlu sesuatu yang lebih kuat. Serangga terbang kayu dari sebelumnya sudah cukup untuk menangani kalian berdua. Setelah mengatakan itu, Meng Suan segera melepaskan dua serangga terbang kayu itu. Setelah dilepaskan, dia menyalakan api di tubuh mereka. Pada saat ini, Lin Long juga melepaskan serangga terbang kayu miliknya. Segera, enam serangga terbang kayu muncul di depannya. Hanya enam. Melihat Lin Long hanya melepaskan enam serangga terbang kayu, Meng Suan langsung bersuka cita. Tidak ada pilihan. Aku hanya menemukan enam, kata Lin Long dengan menyesal. Haha, kalau begitu kalian berdua pasti mati. Setelah mengatakan itu, dia mengarahkan jarinya, dan dua serangga terbang kayu itu segera melesat ke arah Lin Long. Enam serangga terbang kayu Lin Long segera naik menemui mereka. Pada awalnya, Meng Suan tidak merasakan apa-apa, tetapi ketika serangga terbang kayu Lin Long mendekat, ekspresinya segera berubah. Dia menemukan bahwa serangga terbang kayu Lin Long benar-benar dapat menyalakan api. Bagaimana kamu melakukannya? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia langsung menghela nafas lega. Dia menemukan bahwa api yang dinyalakan oleh serangga terbang kayu Lin Long jelas jauh lebih lemah. Namun, situasi berikut ini langsung membuatnya mengerutkan kening. Meskipun api pada serangga terbang kayu pihak lain lemah, mereka menang dari segi kuantitas. Oleh karena itu, mereka langsung menekan kedua serangga terbang kayu miliknya. Melihat situasinya tidak bagus, dia langsung mundur dua langkah. Pada saat itulah dua api lagi tiba-tiba melesat ke arahnya. Yang mengesankan, itu adalah dua serangga terbang kayu dengan api menyala di tubuh mereka. Kedua serangga terbang kayu ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depannya. Sebelum dia bisa melepaskan serangga terbang kayu yang bisa menyembunyikan tubuhnya, kedua serangga terbang kayu itu sudah bertabrakan dengan tubuhnya. Dalam sekejap, api langsung menyala di tubuhnya. Dalam kepanikan, dia buru-buru mengulurkan tangan untuk menepuk-nepuk api di tubuhnya. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa memadamkan apinya. Dengan sangat cepat, ekspresinya berubah lagi. Ini karena Lin Long sudah berjalan di depannya. Kamu kalah, Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Setelah itu, Lin Long langsung menghempaskan Meng Suan ke tanah dengan sebuah pukulan. Setelah Meng Suan dikendalikan, kedua serangga terbang kayu itu jelas jauh lebih lemah. Selanjutnya, tanpa dihancurkan, mereka langsung dihantam ke tanah oleh Lin Long. Setelah menyimpan dua serangga terbang kayu itu, Lin Long memandang Meng Suan dan berkata, keluarkan serangga terbang kayu yang dapat menyembunyikan tubuhmu. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Meng Suan berkata dengan dingin. Itu bukan terserah kamu. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Dia langsung memasang segel di tubuh pihak lain. Setelah segel diaktifkan, Meng Suan segera berguling-guling di tanah kesakitan. Kakak junior Lin ini masih memiliki teknik yang sangat kuat. Zhao Yu tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada ketika dia melihat penampilan Meng Suan yang menyakitkan. Aku akan mengambilnya? Aku akan mengambilnya? Setelah beberapa saat, Meng Suan mulai memohon belas kasihan. Baru kemudian Lin Long melepaskan segel di tubuhnya. Setelah itu, Meng Suan dengan patuh mengeluarkan serangga terbang kayu itu. Sebenarnya, Lin Long bisa melakukannya sendiri. Dia hanya melakukan itu untuk membuat pihak lain tunduk dan kemudian bertanya kepadanya tentang labirin tersebut. Berdasarkan keakraban pihak lain dengan tempat ini, dia seharusnya tahu tentang labirin dan cara keluar. Oleh karena itu, dia langsung bertanya, di mana Molin Feng? Apakah kalian familiar dengan labirin ini dan tahu cara keluarnya? Atau apakah Molin Feng sudah pergi? Meng Suan dengan jujur berkata, saudara senior Feng punya cara untuk pergi. Dia berkata bahwa dia bisa menggunakan sejenis serangga terbang kayu untuk membersihkan labirin ini. Ketika saatnya tiba, dia akan bisa keluar dan memasuki wilayah inti. Oh, lalu kenapa kalian tidak pergi? Zhao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kakak senior Feng selalu meneliti serangga terbang kayu itu dan belum menguasainya, kata Meng Suan. Jadi begitu, Zhao Yu menganggupkan kepalanya. Kalian pasti sudah familiar dengan tempat ini kan? Apalagi pasti ada tempat persembunyian yang tidak bisa kita temukankan. Lin Long segera bertanya. Kami sedikit familiar dengan tempat ini. Setelah kami masuk, selain kesempatan yang diperoleh kakak senior Feng untuk membuat serangga terbang kayu ini, dia juga memperoleh peta yang tidak lengkap. Peta ini tentang labirin ini. Oleh karena itu, kami memiliki pemahaman dari labirin ini. Kakak senior Feng memang bersembunyi di tempat rahasia. Jika kalian tidak memiliki peta dan tidak tahu jalannya, kalian tidak akan dapat menemukannya, kata Meng Suan. Baiklah, beritahu kami jalannya. Lin Long menganggupkan kepalanya. Meng Suan hanya bisa dengan patuh memberitahu mereka cara menuju rumah kayu khusus itu. Pada saat yang sama, dia secara kasar menggambar peta yang tidak lengkap. Setelah melihat peta dengan hati-hati, Lin Long dan Zhao Yu menganggupkan kepala. Setelah berjalan begitu lama, mereka tahu bahwa peta Meng Suan tidak palsu. Meskipun dia memiliki petanya, Lin Long tidak pergi mencari Molin Feng. Dia bahkan tidak membawa satupun serangga terbang kayu bersamanya. Pergi ke sana seperti itu sama saja dengan bunuh diri. Segera, Lin Long mengikuti Zhao Yu untuk mencari serangga terbang kayu. Setelah menghabiskan dua jam penuh, mereka akhirnya menemukan dua serangga terbang dari kayu. Tentu saja, semakin banyak serangga terbang kayu, semakin baik. Namun, mereka hanya menemukan dua, jadi inilah yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Setelah menemukan kedua serangga ini, Lin Long tidak segera menggambar tanda pada mereka. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan dua serangga terbang kayu yang diberikan Meng Suan sebelumnya. Kedua serangga terbang kayu ini rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi. Alasan mengapa Lin Long mengeluarkan mereka adalah karena dia ingin melihat tanda di tubuh mereka. Ini karena Rune di tubuh mereka yang tidak rusak seharusnya sudah lengkap. Begitu dia memahami Rune, Lin Long secara alami tidak perlu menggunakan Rune yang tidak lengkap dari sebelumnya. Setelah menghabiskan beberapa waktu, Lin Long benar-benar memahami Rune itu. Langkah selanjutnya adalah menggambar Rune pada dua serangga terbang kayu. 1678. Segera, Lin Long menggambar tanda pada dua serangga terbang kayu. Namun, Lin Long tidak merasa nyaman hanya dengan dua serangga terbang kayu ini. Bagaimanapun, Mo Lin Feng tahu bahwa dia memiliki tanda Phoenix di tubuhnya. Oleh karena itu, Lin Long tidak segera mengejar Mo Lin Feng. Sebaliknya, dia terus mencari serangga terbang kayu itu. Meskipun pihak lain mungkin menerobos labirin selama pencarian, dia tidak peduli. Jadi, setelah enam jam, dia pergi ke rumah kayu tempat Mo Lin Feng berada. Karena Meng Suan sudah memberitahu mereka metodenya, mereka segera menemukan rumah kayu itu. Jika bukan karena Meng Suan yang memberitahu kami metodenya, saya khawatir kami tidak akan menemukan tempat ini bahkan jika kami mati, kata Zhao Yu sambil berjalan. Itu benar, Lin Long mengangguk. Tak lama kemudian, mereka sampai di luar rumah kayu. Saat ini, mereka mendengar beberapa suara datang dari dalam rumah kayu. Suara itu membuat mereka langsung rileks karena itu berarti Mo Lin Feng masih berada di dalam dan belum menembus labirin. Lin Long segera berjalan ke pintu rumah kayu itu. Mendengar langkah kaki dari luar, Mo Lin Feng langsung bertanya, siapa itu? Lin Long tidak menjawab. Dia langsung menendang rumah kayu itu hingga terbuka. Lin Li, itu kamu. Mo Lin Feng segera berseru ketika dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah Lin Long. Awalnya, dia mengira Meng Suan telah menyelesaikan tugasnya. Siapa sangka Lin Long lah yang memasuki rumah kayu itu? Mo Lin Feng tidak melakukan gerakan apapun dan bertanya, dari kelihatannya, Meng Suan telah dikalahkan olehmu. Benar, aku sudah menjatuhkannya, kata Lin Long acuh tak acuh. Mo Lin Feng tidak bisa menahan diri untuk berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda benar-benar bisa menolak saya begitu lama dan bahkan menjatuhkan Meng Suan. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, namun, jangan berpikir bahwa kamu bisa berurusan denganku hanya karena kamu bisa berurusan dengan Meng Suan. Begitu dia selesai berbicara, tiga serangga terbang kayu terbang di depannya. Ketika ketiga serangga terbang kayu itu terbang, tubuh mereka segera mengeluarkan aura yang sangat dingin. Dalam sekejap, pecahan es terbentuk di depan Lin Long. Lin Li, karena kamu bisa mengalahkan Meng Suan, kamu secara alami dapat menangani serangga terbang kayu itu. Namun, serangga terbang kayu milikku ini memiliki ki yang sangat dingin. Mereka berbeda dari serangga terbang kayu milik Meng Suan. Mereka bukan sesuatu yang kamu bisa mengatasinya, kata Molin Feng bangga. Lin Long tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia melepaskan tiga serangga terbang kayu. Begitu ketiga serangga terbang kayu ini dilepaskan, tubuh mereka langsung terbakar. Melihat tiga serangga terbang kayu, Molin Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun keheranan. Dia kemudian berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda benar-benar bisa membuat serangga terbang seperti saya. Ini semua berkat kamu, kata Lin Long dengan tenang. Namun, lalu kenapa serangga terbangku yang membawa udara sangat dingin kebetulan menahan serangga terbangmu yang membawa api. Molin Feng berkata dengan sombong lagi. Dengan itu, dia menunjuk satu jari, dan ketiga serangga kayu itu segera melesat ke arah Lin Long. Tiga serangga terbang kayu Lin Long segera terbang menemuinya. Namun, seperti yang dikatakan Molin Feng, api serangga terbang kayu Lin Long sepenuhnya tertahan oleh udara dingin yang ekstrim dari pihak lain. Tidak ada cara untuk menyalakan api. Hahaha, bagaimana? Benarkan, situasi ini membuat Molin Feng semakin bangga. Kemudian, dia mengangkat tangannya, dan serangga terbang kayu lainnya tiba-tiba terbang di sampingnya. Lalu, langsung melesat ke arah Lin Long. Lin Long buru-buru melepaskan kumbang pemakan emasnya, tapi ternyata tidak. Udara dingin yang ekstrim terlalu kuat, dan kumbang pemakan emas segera dibekukan menjadi es batu. Detik berikutnya, serangga terbang kayu langsung tiba di samping Lin Long. Lin Long buru-buru menghindar ke belakang, tapi itu sia-sia. Kilauan yang sangat dingin terlalu kuat. Sebelum dia bisa menghindar jauh, suara, kaca-kaca, terdengar di sampingnya. Kemudian, dia dibekukan menjadi es batu. Hahaha, Lin Li, apakah kamu melihatnya? Aku bahkan tidak mengaktifkan Phoenix Sigil untuk menjatuhkanmu. Situasi ini membuat Molin Feng tertawa bangga. Dia meletakkan serangga terbang kayu di tangannya, lalu perlahan berjalan menuju Lin Long. Pada saat ini, tiga serangga terbang kayu yang baru saja diaktifkan Lin Long telah dibekukan menjadi es batu oleh tiga serangga terbang kayu milik pihak lain. Molin Feng, yang sedang berjalan mendekat, menggelengkan kepalanya dan berkata, Lin Li, kamu ingin bertarung denganku. Kamu terlalu naif. Bagaimana aku harus membunuhmu? Tidak, bagaimana aku bisa melepaskanmu begitu saja. Aku harus mengantarmu keluar dari dunia rahasia, lalu mempermalukanmu di depan semua orang di keluargamu. Kalau begitu, aku harus membunuhmu perlahan. Senyuman di wajah Molin Feng menjadi semakin lebar. Saat dia berbicara, dia sudah berjalan di depan Lin Long. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba masuk dari pintu, lalu menyerangnya dengan pedang. Tidak dapat menahan satu pukulan pun, dia dengan dingin mendengus, lalu langsung meninju. Dengan, Bang, orang itu langsung terlempar. Orang ini tidak lain adalah Zhao Yu, yang telah menunggu di luar. Melihat Lin Long dalam bahaya, dia juga bergegas masuk tanpa peduli. Siapa sangka kekuatannya terlalu jauh dari pihak lain. Dia langsung dikirim terbang dengan pukulan. Cek-cek, Lin Li, aku tidak menyangka ternyata ada wanita yang datang untuk menyelamatkanmu. Molin Feng menggoda. Kemudian, dia bahkan dengan bangga menjulurkan kepalanya untuk melihat Lin Long, yang membeku di dalam es batu. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ledakan, dan es batu yang membekukan Lin Long tiba-tiba meledak. Molin Feng, yang terkejut, buru-buru mundur. Di saat yang sama, empat serangga terbang kayu di depannya juga mengelilinginya. Lin Li, kamu sedang mendekati kematian. Melihat empat serangga terbang kayu mengelilinginya, Molin Feng segera menghela nafas lega. Namun, wajahnya dengan cepat menunjukkan ekspresi terkejut, karena dia menemukan tujuh atau delapan serangga terbang kayu tiba-tiba muncul di depan Lin Long. Tujuh atau delapan serangga terbang kayu ini semuanya terbakar api. Meskipun serangga terbang kayu ini secara individu tidak sebanding dengan serangga terbang kayunya, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Dalam waktu singkat, empat serangga terbang kayu miliknya terjerat. Meski terjerat, ia tidak khawatir, karena dengan kekuatan serangga terbang kayu miliknya, serangga terbang kayu milik pihak lain pada akhirnya akan terbunuh. Namun, saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, karena dia menemukan beberapa kumbang pemakan emas telah muncul di hadapannya. Sial, sangat khawatir, dia buru-buru ingin melepaskan shadow stinger miliknya. Namun, semuanya sudah terlambat. Beberapa kumbang pemakan emas telah menerkamnya dan mulai menggigitnya. Ah ah ah. Setelah mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, dia langsung pingsan. Melihat kumbang pemakan emas telah menjatuhkan pihak lain ke tanah, Linlong tidak bisa menahan nafas lega. Sejujurnya, setelah mengetahui bahwa pihak lain masih memiliki serangga terbang kayu yang kuat, dia tidak lagi memiliki harapan. Siapa yang mengira bahwa setelah mengalahkan pihak lain dalam permainannya sendiri, dia akan benar-benar berhasil. Ini karena pihak lain terlalu sombong. Kalau tidak, orang yang tergeletak di tanah saat ini adalah dia. Begitu Molin Feng jatuh, kekuatan beberapa serangga terbang kayunya segera berkurang, dan mereka segera dibunuh oleh serangga terbang kayunya. Adapun Linlong, dia tidak lagi memperhatikan Molin Feng dan berjalan ke sisi Zhao Yu. Apa kamu baik-baik saja? Linlong bertanya. Saya baik-baik saja. Saya hanya mengalami beberapa luka. Zhao Yu menggelengkan kepalanya, lalu menghela nafas. Saudara muda Lin, kamu luar biasa. Dia benar-benar tidak menyangka Linlong akan mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan dalam situasi seperti itu. Kekuatan dan keberuntungan hidup berdampingan, kata Linlong sambil tersenyum, lalu mengeluarkan obat penyembuhan tingkat tertinggi dan menyerahkannya. Setelah merasakan manfaat obat penyembuhan Linlong, bagaimana mungkin Zhao Yu menolak? Ia segera mengambilnya dan menelannya. Setelah mengurus masalah di sekitarnya, Linlong berjalan ke sisi Molin Feng dan membangunkannya. Melihat Linlong, Molin Feng berkata dengan enggan, Lin Li, Anggaplah dirimu beruntung. Pada saat ini, dia secara alami sangat menyesal. Jika dia tidak ceroboh, dia tidak akan jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Kemudian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Lin Li, dalam situasi seperti itu sekarang, bagaimana? Bisakah kamu tetap keluar dari es? Jika dia tidak mengklarifikasi hal ini, dia tidak akan bisa mati dengan tenang. Pernahkah kamu mendengar tentang teknik tubuh? Linlong berkata sambil tersenyum tenang. Teknik tubuh, Molin Feng tercengang. Dia belum pernah mendengar kata seperti itu. Itu semacam teknik ampuh yang bisa membuat tubuh seseorang menjadi sangat kuat. Kuat sampai-sampai es tadi tidak bisa mengendalikannya, kata Linlong. Bagaimana bisa ada teknik seperti itu? Molin Feng mengungkapkan ketidakpercayaannya. Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Baiklah, beritahu aku, bagaimana aku bisa meninggalkan tempat ini dan memasuki wilayah hinti. Kata Linlong. Menyerah saja. Kenapa aku harus memberitahumu hal seperti itu? Molin Feng berkata dengan sengit. Itu bukan keputusanmu, kata Linlong acuh tak acuh. Begitu suaranya turun, dia langsung membatasi tubuh Molin Feng. Setelah pembatasan diaktifkan, Molin Feng segera berguling kesakitan. Selain tanda kutukan kumbang pemakan emas di tubuhnya, bagaimana dia bisa menahannya? Setelah beberapa saat, dia mulai memohon belas kasihan. Melihat dia memohon belas kasihan, Linlong menghapus batasan pada tubuhnya. Setelah menarik nafas beberapa kali, Molin Feng menunjuk ke serangga terbang kayu di atas meja, dan berkata, itu serangga terbang kayu itu. Jika kamu benar-benar bisa menggambar Rune yang aku gambar di atasnya, kamu bisa menggunakannya untuk melewati labirin ini. Bukankah itu sederhana? Linlong bertanya dengan ragu. Karena Molin Feng dapat menciptakan serangga terbang kayu yang begitu kuat, menurutnya, menggambar Rune pada serangga terbang kayu ini bukanlah tugas yang sulit. Tidak sesederhana itu, Rune ini sangat istimewa. Saya menghabiskan begitu banyak waktu dan masih belum menemukan hasil. Molin Feng menggelengkan kepalanya. Begitukah? Kalau begitu biarkan aku melihat Rune itu, Linlong segera berkata. Molin Feng segera mengeluarkan buku rahasia yang menguning dan menyerahkannya kepada Linlong, sambil berkata, ini adalah kesempatan yang saya peroleh sebelum memasuki labirin ini. Karena kesempatan ini, saya bisa membuat serangga terbang kayu. Rune di atasnya ada di halaman terakhir. Mengangguk kepalanya, Linlong dengan santai membalik-balik buku itu. Benar saja, itu adalah metode untuk menciptakan serangga terbang kayu yang kuat itu. Namun, ada satu hal yang harus disebutkan, dan itu adalah bahwa semua Rune di dalamnya adalah clear runs. Segera setelah itu, Linlong membuka halaman terakhir. Melihat Rune di halaman terakhir, Linlong mengerti mengapa hal itu begitu sulit bagi Molin Feng. Karena Rune di halaman ini bercampur dengan Rune Molin Feng, Molin Feng sepertinya tidak memahami Rune Molin Feng dengan baik. Itu sebabnya dia tidak bisa menggambar Rune. Setelah memahami hal ini, secara alami mudah bagi Linlong untuk menggambar Rune. Segera, Linlong dengan sungguh-sungguh mempelajarinya. Setelah beberapa saat, dia menganggukkan kepalanya karena dia sudah memahami Rune ini. Setelah memahami Rune tersebut, dia mengambil serangga terbang kayu lain yang tidak memiliki Rune apapun dan mulai menggambar Rune di halaman terakhir. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh setengah cangkir teh, dia langsung menggambar Rune. Begitu dia berhasil menggambarnya, serangga terbang kayu itu menjadi hidup dan terbang langsung ke kepalanya. Serangga terbang kayu ini berbeda dengan serangga terbang kayu lainnya. Ada warna biru yang aneh di tubuhnya. Warna biru yang aneh ini berarti Linlong telah berhasil menggambarnya. Oleh karena itu, Mo Lin Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Dia menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga tetapi masih belum bisa menyelesaikan gambarnya. Melihat Linlong mampu melakukannya dalam waktu sesingkat itu, dia tentu saja sangat terkejut. Tentu saja, itu karena aku lebih kuat darimu, kata Linlong acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Linlong, wajah Mo Lin Feng bergedut. Setelah jeda sebentar, Linlong berkata lagi, apa yang harus saya lakukan sekarang? Labirin ini memiliki inti susunan. Bawa saja serangga terbang kayu ini dan ikuti aku, kata Mo Lin Feng. Karena itu, dia memimpin di depan. Setelah melewati beberapa rumah kayu, mereka sampai di sebuah rumah kayu yang tidak terlihat istimewa. Sesampainya di sini, Mo Lin Feng berkata kepada Linlong, Saudara muda Lin, kamu dapat memukul bagian tengah beberapa kali dan kamu akan lihat. Linlong berjalan ke tengah dan memukulnya beberapa kali. Setelah beberapa serangan, Rune segera muncul di sekitarnya. Saudara muda Lin, kamu dapat memerintahkan serangga terbang kayu ini untuk menyerang bagian tengah. Namun, serangga terbang kayu ini dapat menghancurkan dirinya sendiri. Hanya dengan menghancurkan diri sendiri kita dapat melewati labirin ini. Oleh karena itu, kita harus mundur ke rumah kayu di samping, kata Mo Lin Feng. Linlong secara alami dapat melihat bahwa serangga terbang kayu di depannya dapat menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan jika Mo Lin Feng tidak mengatakannya, dia juga akan mundur. Segera, mereka bertiga mundur ke sebuah rumah kayu di sampingnya. Setelah itu, Linlong memerintahkan serangga terbang kayu itu untuk menyerang bagian tengah tempat itu. Ketika serangga terbang kayu itu terbang, tubuhnya segera mengeluarkan energi yang kuat. Energi semacam ini menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Bang! Pada akhirnya, hanya suara nyaring yang terdengar. Serangga terbang kayu meledak di tengahnya. Gelombang energi yang kuat segera melesat ke segala arah dengan tempat itu sebagai pusatnya. Di saat yang sama, cahaya menyilaukan juga membubung ke langit. Pintu rumah kayu menghalangi energi yang mengalir, jadi Linlong dan yang lainnya baik-baik saja. Setelah cahaya menghilang, Linlong menemukan bahwa sudah ada jalan keluar di depan rumah kayu yang meledak itu. Itu jalan keluarnya. Keluarlah dari sana dan kamu akan mencapai inti dunia rahasia, kata Mo Linfeng. 1679 Pada saat ini, di luar pintu masuk aula utama keluarga Mo, sekelompok orang yang sedang menunggu para murid keluar dari tanah rahasia semuanya terkejut. Ini karena mereka melihat seorang lelaki tua berpakaian putih berjalan ke alun-alun kecil tempat mereka berada. Orang tua ini memiliki ekspresi bermartabat di wajahnya. Itu adalah pemimpin keluarga Mo, Mo Gaoming. Patriark, mengapa kamu ada di sini? Untuk sesaat, mereka semua sangat terkejut. Karena Mo Gaoming telah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam persidangan murid keluarga tersebut. Siapa sangka dia akan muncul di alun-alun kecil ini sekarang? Saat ini, Mo Gaoming berhenti dan melihat orang-orang keluarga Mo di sekitarnya. Dia berkata dengan wajah serius, Akhir-akhir ini, aku merasa tidak nyaman. Aku punya firasat samar-samar bahwa sesuatu yang besar akan terjadi pada keluarga Mo. Apa itu? Semua orang terkejut. Setelah memikirkannya, aku akhirnya menyadari sesuatu hari ini. Apa yang aku khawatirkan seharusnya datang dari tanah rahasia keluarga Mo, kata Mo Gaoming. Tanah rahasia keluarga Mo, semua orang bingung. Tanah rahasia keluarga Mo sepertinya telah dibobol oleh orang luar. Mo Gaoming berkata dengan suara yang dalam. Apa, tanah rahasia keluarga Mo kita dibobol oleh orang luar? Untuk sesaat, semua orang saling memandang. Mulai sekarang, aku akan segera menyegel tanah rahasia. Orang-orang di dalam tidak lagi bisa menggunakan jimat pelarian untuk pergi. Juga, tetua pertama, tetua kedua, kalian berdua membawa orang ke tanah rahasia dan pastikan menemukan orang luar yang masuk ke tanah rahasia. Mo Gaoming langsung berkata begitu. Ya. Setelah mendengar ini, tetua pertama dan tetua kedua segera berdiri. Tetua kedua bahkan memiliki sedikit kegembiraan di wajahnya. Awalnya, dia ingin memasuki negeri rahasia karena Mo Jin. Sekarang dia mendengar kata-kata Mo Gaoming, dia secara alami bahagia. Melihat tetua pertama dan tetua kedua yang keluar, Mo Gaoming berkata lagi, kamu memilih beberapa tetua dan beberapa orang untuk memasuki tanah rahasia bersamamu. Penatua pertama dan penatua kedua segera mengangguk. Saat mereka hendak mengatakan sesuatu, seseorang mau tidak mau berkata, Patriark, ini tidak pantas. Jika kita memaksa orang masuk seperti ini, pasti akan menghabiskan banyak energi di tanah rahasia. Dengan cara ini, tanah rahasia tidak akan bisa dibuka setidaknya selama beberapa tahun. Ini sudah berhubungan dengan masa depan keluarga Mo kita. Kenapa kamu masih mengkhawatirkan hal ini? Mo Gaoming segera melihat orang itu dan berkata dengan dingin. Bagaimana mungkin orang itu berani mengatakan sepatah katapun? Tetua agung dan tetua kedua segera berkata kepada semua orang yang hadir, Tetua, siapa yang bersedia memasuki dunia rahasia bersama kita? Begitu mereka berdua berbicara, banyak tetua yang segera berdiri. Alasan mengapa para tetua ini begitu antusias bukan hanya karena mereka memiliki murid di alam rahasia, tetapi juga karena mereka ingin memasuki alam rahasia untuk melihatnya. Bagaimanapun, area inti dari dunia rahasia adalah sesuatu yang mereka dambakan. Sepertinya ada banyak orang, kata Mo Gaoming sambil mengerutkan kening. Patriark, saya punya murid di dalam, tolong izinkan saya masuk. Patriark, saya juga memiliki seorang murid di dalam. Beberapa tetua langsung berteriak setelah mendengar kata-kata Mo Gaoming. Patriark, karena sudah seperti ini, biarkan mereka masuk. Kata penatua agung Mo Sengfang. Baiklah, Mo Gaoming mengangguk. Setelah itu, tetua agung dan tetua kedua memilih beberapa anggota klan Mo lainnya. Setelah itu, Mo Gaoming berjalan ke tengah alun-alun kecil dan mulai bernyanyi. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menghantam tanah di depannya dengan telapak tangannya. Serangan telapak tangannya sepertinya tidak kuat, tapi menyebabkan seluruh kotak kecil bergetar. Dalam getaran seperti itu, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tengah. Selanjutnya, Mo Gaoming mengirimkan tiga serangan telapak tangan secara berurutan. Setelah tiga pukulan telapak tangan, terdengar suara gemuruh yang keras. Sebuah lubang besar benar-benar terbuka di bawah kaki Mo Gaoming. Bagian dalam lubang itu gelap gulita, menyebabkan orang merasa takut di hati mereka pada pandangan pertama. Kalian semua, cepat masuk ke sini. Ini adalah jalan menuju dunia rahasia. Mo Gaoming segera berkata kepada tetua agung dan tetua kedua. Orang-orang itu buru-buru bergegas dan melompat ke dalam lubang. Dengan sangat cepat, sosok mereka menghilang ke dalam kegelapan. Setelah itu, retakan besar tersebut kembali ke keadaan semula di tengah serangkaian suara aneh. Setelah memasuki dunia rahasia, tetua agung dan tetua kedua menyadari bahwa mereka bersama dengan tiga tetua lainnya dan beberapa anggota klan Mo. Penatua agung, penatua kedua, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang itu segera melihat ke arah tetua agung dan tetua kedua dan bertanya. Tempat terpenting di dunia rahasia adalah area inti. Jadi, kita harus segera pergi ke area inti dan melihat apakah terjadi sesuatu di sana. Kata tetua agung dengan suara yang dalam. Saya setuju dengan kata-kata tetua agung. Penatua kedua mengangguk. Segera, sekelompok orang langsung bergegas ke area inti dari dunia rahasia. Saat mereka muncul, mereka jelas berada di lantai tiga. Jadi, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di penghubung antara lantai empat dan area inti. Ketika mereka melihat penghalang di depan mereka, orang-orang yang mengikuti mereka berdua berkata, Tetua agung, tetua kedua, kita tidak bisa melewatinya. Jangan khawatir, ada jalan lain di sini. Kalian semua bisa mengikutiku saja. Setelah mengatakan itu, tetua agung, Mo Seng Fang, segera berjalan ke kiri. Yang lain buru-buru mengikuti di belakangnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan tembok batu. Setelah menyentuh mekanisme di dalamnya, dinding batu tersebut langsung terbuka hingga muncul lubang yang mampu menampung dua orang. Jika Lin Long ada di sini, dia pasti bisa mengatakan bahwa ini adalah tempat dia mengikuti Mo Lin Feng dan yang lainnya. Mo Seng Fang memimpin dan berjalan masuk. Yang lain juga mengikuti di belakangnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah gua batu yang relatif luas. Ini juga merupakan tempat di mana Lin Long dan Mo Lin Feng bertarung. Ketika mereka tiba di sini, wajah mereka dipenuhi keheranan karena, dari jejak segar dan noda darah di tanah, mereka tahu bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini belum lama ini. Mungkinkah seorang murid memasuki tempat ini? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Lin Feng mengetahui pintu masuk ini, jadi dia seharusnya membawa seseorang masuk dan kemudian terlibat konflik dengan seseorang, kata Tetua Agung, Mo Seng Fang. Mo Lin Feng adalah muridnya, dan dia juga yang memberitahu Mo Lin Feng tentang pintu masuk ini. Jika itu masalahnya, maka orang yang bertarung dengan Lin Feng pastilah orang luar itu. Seseorang tidak bisa tidak berkata. Seharusnya begitu. Mo Seng Fang mengangguk. Dari kekhawatiran Patriark, kekuatan orang luar itu tidak lemah. Lin Feng dan yang lainnya berada dalam bahaya. Orang lain berkata lagi. Itu memang mungkin. Mendengar ini, ekspresi Mo Seng Fang berubah. Dia awalnya memiliki kekhawatiran seperti ini, tapi tidak masalah jika tidak ada yang menyebutkannya. Sekarang orang ini menyebutkannya, dia merasa kemungkinannya lebih besar, dan dia segera menjadi sangat khawatir. Kalau begitu, ayo cepat masuk, kata Tetua Kedua. Sebenarnya, Tetua Kedua agak tidak puas karena Mo Seng Fang memberitahu Mo Lin Feng tentang bagian ini. Namun, dia tahu ini bukan waktunya untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Sekelompok orang buru-buru berjalan ke depan pintu rahasia. Tentu saja, Tetua agung, Mo Seng Fang, yang mengutak-atik pintu rahasia itu. Namun, setelah mengutak-atik beberapa saat, ekspresinya menjadi sangat jelek, karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa membuka pintu rahasia ini. Tetua agung, ada apa? Melihat situasi ini, ekspresi orang-orang di sekitarnya mau tidak mau berubah. Pintu rahasia ini telah disegel dari dalam. Ekspresi Mo Seng Fang jelek saat dia berkata. Haruskah kita menggunakan kekerasan untuk membukanya? Seseorang menyarankan. Tidak, pintu rahasia ini terhubung ke susunan rahasia. Semakin banyak kekerasan yang digunakan, semakin kuat jadinya. Mo Seng Fang langsung menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Orang-orang ini tidak bisa tidak khawatir. Kita hanya bisa masuk dari pintu masuk ke wilayah inti. Mo Seng Fang berkata dengan suara yang dalam. Wilayah inti, ada banyak binatang buas di sana. Sekelompok orang segera mengerutkan kening. Mereka secara alami tahu bahwa ada pintu masuk nyata ke wilayah inti, dan mereka juga tahu bahwa ada banyak binatang buas di pintu masuk itu. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita hanya bisa masuk dari sana. Kata Mo Seng Fang. Setelah itu, dia membawa orang-orang ini pergi dan menuju pintu masuk itu. Dengan sangat cepat, mereka sampai di pintu masuk lembah. Melihat ke dalam dari luar, mereka bisa melihat banyak binatang buas. Namun, mereka tahu bahwa binatang buas di luar tidak penting. Yang penting adalah binatang buas di kedalaman lembah, karena ada banyak binatang buas tingkat 5 di sana. Kalau tidak, mereka tidak akan khawatir sama sekali tentang binatang buas tingkat 4 di pintu masuk. Tidak ada waktu yang terbuang. Semuanya, ayo kita masuk. Karena itu, Mo Seng Fang dan tetua kedua segera memimpin mereka masuk. Begitu mereka masuk, sekelompok binatang buas tingkat 4 bergegas mendekat. Binatang buas tingkat 4 ini secara alami bukan tandingan mereka, dan mereka dengan mudah dibunuh oleh mereka. Sekelompok orang bertempur saat mereka berjalan masuk. Mereka tidak tahu bahwa gua yang dimasuki Linlong dan Zhao Yu mengarah langsung ke wilayah Inti. Kalau tidak, mereka pasti akan terbunuh saat masuk. Sementara Mo Seng Fang dan yang lainnya bertarung sengit dengan binatang buas di lembah, Linlong dan dua lainnya telah tiba di wilayah Inti. Sebelumnya, mereka tidak menemui masalah apapun. Saat itu, di depan mereka ada sebuah batu besar dengan lebar 7 atau 8 kaki dan tinggi setidaknya 200 kaki. Batu besar itu penuh dengan tulisan Rune. Ini seharusnya menjadi batu Inti, pikir Linlong dalam hati. Meskipun batu itu tidak ditandai dengan empat kata ini, bagaimana mungkin Linlong tidak melihatnya? Tiba-tiba, Mo Linfeng, yang berada di samping, berseru dengan semangat, ini adalah batu Inti. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia datang ke hadapan batu Inti. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Namun, ketika dia mengira dirinya hanyalah seorang tahanan, wajahnya langsung menjadi gelap. Keduanya tidak bergerak, tetapi Zhao Yu sudah berjalan di depan batu Inti dan mulai mencari sesuatu di Rune. Menurut Lecheng, formula pil untuk pil Phoenix yang dapat menghilangkan tanda kutukan Phoenix ada di batu Inti ini. Dia harus menemukan formula pil ini terlebih dahulu. Dengan pemikiran itu, Linlong, seperti Zhao Yu, segera mulai mencari batu Inti ini. Tanda kutukan Phoenix seperti belati yang terus-menerus menempel di tenggorokannya. Jika dia tidak bisa melepaskannya, dia tidak akan bisa tidur atau makan dengan tenang. Ada terlalu banyak tanda di sana. Linlong mencari waktu dupa penuh sebelum dia menemukannya. Dia merasa lega karena telah menemukan formula pil untuk pil Phoenix. Namun, dia tidak segera menyempurnakan pil Phoenix di sini. Sebaliknya, dia menaruh perhatiannya pada Rune lainnya. Ada banyak tanda dan tanda kutukan di atasnya, termasuk tanda Mo Yi. Jika dia bisa menguasainya, itu pasti akan bermanfaat baginya. Setelah beberapa saat, Zhao Yu sepertinya telah menemukan apa yang dia cari, karena dia dengan jelas menunjukkan senyuman di wajahnya. Mo Linfeng secara alami melebarkan matanya saat dia melihat tanda pada batu inti. Setelah beberapa waktu, alis Linlong tiba-tiba berkerut karena dia mendengar langkah kaki dan suara datang dari tidak jauh di belakangnya. Dengan kata lain, seseorang juga memasuki area inti ini. Seharusnya bukan murid-murid yang ada di dalam. Linlong segera membuat keputusan seperti itu. Karena ada banyak orang yang masuk, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada murid-murid keluarga Mo. Yang paling penting, murid-murid keluarga Mo itu tidak mungkin memasukkan begitu banyak murid sekaligus. Oleh karena itu, Linlong menduga bahwa para ahli keluarga Mo itulah yang tiba-tiba masuk karena sesuatu. Benar saja, saat pemikiran ini muncul di benaknya, dia menoleh dan melihat sekelompok tetua keluarga Mo berlari ke arah mereka tidak jauh di depannya. Saat ini, Zhao Yu juga melihat orang-orang ini. Dalam sekejap, wajahnya menjadi pucat pasi. Hanya wajah Mo Lin Feng yang menunjukkan senyuman. Orang-orang yang datang adalah kelompok yang dibawa oleh Mo Seng Fang. Jika mereka terus bergegas ke lembah seperti sebelumnya, mereka tidak akan bisa masuk secepat itu. Mereka bisa datang begitu cepat karena secara tidak sengaja menemukan jalan masuk di lembah. Oleh karena itu, mereka menghindari binatang buas tingkat lima yang lebih kuat dan langsung membunuh mereka menuju area inti ini. Melihat ada orang-orang di batu inti, Mo Seng Fang dan yang lainnya secara alami bergegas mendekat. Tetua Agung, cepat selamatkan aku. Aku telah ditangkap oleh Lin Li dan yang lainnya. Mo Lin Feng dengan cepat berteriak sementara perhatian Lin Long tertuju pada Mo Seng Fang dan yang lainnya. Dia tidak hanya berteriak, tapi dia juga berlari menuju Mo Seng Fang dan yang lainnya. Menurutnya, Mo Seng Fang dan yang lainnya sangat dekat dengannya, jadi Lin Long pasti tidak bisa melakukan apapun padanya. Tapi dia salah. Ketika Lin Long menemukan Mo Seng Fang dan yang lainnya, dia telah melepaskan kumbang perak. Oleh karena itu, ketika Mo Lin Feng bergerak, kumbang perak itu menerkam dari belakang dan langsung menembus dada kiri Mo Lin Feng. Ah! Dengan jeritan yang membekukan darah, Mo Lin Feng menghembuskan nafas terakhirnya. Lin Feng Mo Lin Feng adalah murid kesayangan tetua agung Mo Seng Fang. Melihatnya seperti ini, Mo Seng Fang secara alami merasakan kesedihan dari lubuk hatinya. Dia menembak ke arah Mo Lin Feng. Setelah menangkap Mo Lin Feng, wajahnya langsung berubah, karena dia tahu Mo Lin Feng tidak bisa diselamatkan. Tangkap dia, Mo Seng Fang meraung. Sebenarnya dia tidak perlu banyak bicara. Orang-orang di belakangnya sudah bergegas menuju Lin Long. Ayo cepat! Dengan itu, Lin Long langsung bergegas menuju tempat dia baru saja keluar. Ada terlalu banyak orang di sisi lain, dan mereka semua adalah tokoh tingkat lanjut usia. Tidak ada peluang untuk menang dalam konfrontasi langsung, jadi Lin Long secara alami memilih labirin yang mereka kenal. Zhao Yu buru-buru mengikuti di belakangnya. Kecepatan Zhao Yu lebih cepat darinya, jadi meskipun dia bergegas lebih dulu, Zhao Yu masih memasuki rumah kayu selangkah di depannya. Mo Seng Fang dan yang lainnya secara alami bergegas mengejar mereka. Setelah memasuki rumah kayu ini, Lin Long tidak bisa menahan cemberut. Dia menyadari bahwa efek membingungkan dari rumah-rumah kayu ini telah sangat melemah. Jelas sekali, itu karena pukulan sebelumnya. Setelah efek membingungkannya melemah, akan sulit menggunakan labirin ini untuk melarikan diri dari pihak lain. Jadi, setelah melewati beberapa rumah kayu, Lin Long berhenti dan berkata kepada Zhao Yu, Zhao Yu, tunggu aku di pintu keluar itu dulu. Yang disebut pintu keluar adalah tempat mereka masuk. Sebelumnya, ketika mereka mengetahui tentang labirin dari Meng Suan, mereka tahu di mana pintu keluarnya setelah memahami labirin tersebut. Lin Long tentu saja ingin Zhao Yu pergi duluan karena dia ingin kembali bersama Zhao Yu. Bagaimana denganmu? Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan cemas. Aku akan menahannya dulu, kata Lin Long. Lin Long tahu bahwa jika dia pergi langsung dengan Zhao Yu, pihak lain pasti akan mengejar mereka, yang tidak akan bermanfaat bagi pelarian mereka. Jadi, dia hanya bisa membawa orang-orang ini pergi dulu. Bukankah itu sangat berbahaya? Zhao Yu tidak bisa tidak bertanya. Jangan khawatir, aku punya cara, kata Lin Long. Melihat Lin Long penuh percaya diri, Zhao Yu menganggup dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di sana. Pada saat itulah suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari sisi rumah kayu mereka. Ayo cepat, Lin Long segera berkata. Zhao Yu tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung bergegas keluar dari pintu kayu di samping. Saat Zhao Yu bergegas keluar, pintu kayu ke arah asal suara itu sudah terbuka. Kemudian, beberapa orang bergegas masuk. Orang di depan adalah Mo Seng Fang. Nak, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Mo Seng Fang, yang meraung dengan marah, langsung menerkam ke arah Lin Long. Sosok Lin Long bergerak, dan dia menghindar ke sisi pintu, lalu langsung bergegas melewati pintu ini. Mengejar. Di tengah suara gemuruh seperti itu, Mo Seng Fang buru-buru memimpin orang-orangnya untuk mengejar. Lin Long memiliki niat untuk memikat yang lain, jadi dia tidak menggunakan kecepatan tercepatnya. Sebaliknya, dia berpindah-pindah di antara rumah-rumah kayu. Setelah beberapa saat, Mo Seng Fang dan yang lainnya akhirnya menjebaknya di sebuah rumah kayu. Pada saat ini, pintu di sekitarnya sudah diblokir, dan di rumah kayu ini, dia, tetua kedua, dan lima tetua lainnya berkumpul. Menurutnya, Lin Long sudah tidak bisa melarikan diri meski dia punya sayap. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak cemas. Sebaliknya, dia menatap Lin Long dan dengan dingin berkata, Lin Li, mengapa kamu membunuh Mo Lin Feng? Dia ingin merampas barang-barangku, jadi wajar saja kalau aku membunuhnya. Misalnya, jika barang-barangmu dirampas oleh tetua kedua, bukankah kamu akan membunuhnya jika punya kesempatan? Lin Long berkata dengan acuh tak acuh sambil tersenyum. Mendengar ini, tetua kedua langsung berteriak dengan marah, logika memutarbalikan macam apa ini? Mo Sengfang mengerutkan kening, lalu melanjutkan bertanya, apakah kamu sengaja menjadi murid keluarga Mo kami, lalu memasuki area inti dunia rahasia keluarga Mo kami, untuk mencuri manual rahasia keluarga Mo kami? Bagaimana mungkin, aku dengan sepenuh hati ingin menjadi murid keluarga Mo dan menyumbangkan kekuatanku untuk keluarga Mo? Bagaimana Mo Lin Feng ini bisa begitu sombong? Lin Long berkata dengan tangan terentang. Mendengar kata-kata Lin Long, Mo Sengfang berada di pihak Mo Lin Feng, dan langsung berteriak dengan marah, kamu mengganggu tanpa henti. Itulah kebenarannya. Kamu tidak bisa berprasangka buruk terhadap Mo Lin Feng hanya karena dia adalah orangmu, Lin Long berkata dengan acuh tak acuh sambil tersenyum. Tetua agung, langsung jatuhkan dia. Seorang tetua di samping buru-buru berkata, kenapa dia masih berdebat dengannya? Langsung saja jatuhkan dia, kata-kata ini mengingatkan Mo Sengfang. Segera, dia melambaikan tangannya dan langsung berkata, turunkan dia. Sekelompok orang segera pergi menangkap Lin Long. Namun, pada saat ini, seekor serangga terbang aneh tiba-tiba muncul di depan Lin Long. Serangga terbang ini jelas terbuat dari kayu, namun terlihat sangat hidup. Apa ini? Melihat serangga terbang kayu ini, orang-orang ini langsung menghentikan langkahnya. Seekor serangga terbang dari kayu, kata Lin Long dengan acuh tak acuh. Takut Lin Long akan mempermainkannya, Mo Sengfang buru-buru berteriak lagi, kalahkan dia dulu. Karena itu, dia sekali lagi bergegas menuju Lin Long. Pada saat ini, sosok Lin Long tiba-tiba muncul, lalu tiba-tiba menghilang. Apa yang sedang terjadi? Mo Sengfang dan yang lainnya yang menerkam udara kosong semuanya tercengang. Alasan mengapa Lin Long bisa pergi adalah secara alami karena dia menggunakan serangga terbang kayu yang sulit menyembunyikan sosoknya. Karena serangga terbang kayu inilah dia berani membiarkan Mo Sengfang dan yang lainnya mengelilinginya. Kalau tidak, bagaimana dia berani menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya seperti itu? Faktanya, jika bukan karena serangga terbang kayu itu sudah rusak, dia bahkan tidak perlu bersembunyi seperti ini. Itu seharusnya semacam metode penyembunyian. Ini terkait dengan runik magic array di sini. Mo Sengfang mengerutkan kening. Orang-orang di sekitarnya mau tidak mau bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Cari rumah kayu ini, dia pasti ada di dalam. Karena itu, Mo Sengfang dan yang lainnya segera menyebar dan mencari Lin Long di rumah kayu tersebut. Pada saat ini, Lin Long sudah bergegas menuju pintu masuk. Meskipun serangga terbang kayu memiliki efek seperti itu, jelas tidak sekuat saat Meng Xuan menggunakannya sebelumnya. Lin Long tahu bahwa ini karena efek labirin perlahan melemah. Jika dia terus tinggal, serangga terbang kayu itu pasti tidak akan ada gunanya. Oleh karena itu, tidak peduli apa, Lin Long tidak akan terus berada di labirin ini. Tidak lama kemudian, dia sampai di pintu masuk. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah Zhao Yu telah menunggunya di sana. Ayo pergi. Karena itu, Lin Long dan Zhao Yu berjalan ke pintu masuk. Setelah lingkungan di depan mereka redup dan cerah, mereka kembali ke gua batu kecil dengan empat pintu rahasia. Zhao Yu, apakah kamu baru saja mencoba menggunakan jimat pelarian? Lin Long bertanya sambil memikirkan sesuatu. Tidak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, ayo kita coba, kata Lin Long. Tidak, Lin Long memikirkan sesuatu dan segera menghentikannya. Ini karena jika mereka diam-diam melafalkan jimat pelarian dan keluar, mereka mungkin dikelilingi oleh orang-orang dari keluarga Mo di luar. Pada saat itu, situasinya pasti akan lebih berbahaya dibandingkan sekarang. Zhao Yu juga menyadari hal ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dia berkata, Junior Lin, jangan khawatir. Saya tahu ada celah ruang di lapisan luar yang memungkinkan kita pergi. Apakah begitu? Mendengar ini, senyuman muncul di wajah Lin Long. Segera, mereka berdua kembali menyusuri jalan setapak. Karena serangga terbang dan manusia kayu rahasia telah dibunuh oleh mereka, tidak ada halangan dalam perjalanan pulang. Dengan cara ini, kecepatan mereka secara alami jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tak lama kemudian, mereka berdua akhirnya sampai di pintu masuk lembah. Begitu mereka keluar, sekelompok binatang buas bergegas mendekat. Setelah serangkaian pembunuhan, Lin Long dan Zhao Yu berjalan keluar dari lembah tanpa cedera. Setelah meninggalkan lembah, mereka segera bergegas menuju lapisan pertama. Di rumah kayu itu, Mo Sengfang dan yang lainnya mencari tetapi tidak dapat menemukan Lin Long dan Zhao Yu. Sepertinya mereka sudah pergi, kata Mo Sengfang sambil mengerutkan kening. Seharusnya begitu, penatua kedua di sampingnya juga mengangguk. Kalau begitu, ayo tinggalkan area inti dan cari mereka di luar, perintah Mo Sengfang. Kemudian, dia memimpin kelompok itu kembali menyusuri jalan setapak. Segera, mereka kembali ke lembah. Setelah satu putaran pembunuhan, mereka meninggalkan lembah dan kembali ke lapisan keempat. Begitu mereka keluar, Mo Sengfang mengeluarkan lebih dari 20 serangga terbang yang tampak biasa. Serangga terbang ini bukanlah serangga terbang yang menyerang, tetapi digunakan untuk komunikasi. Beritahu orang-orang di pesawat rahasia untuk membunuh Lin Li jika mereka melihatnya. Mo Sengfang berkata pada serangga terbang ini. Serangga terbang ini secara alami tidak dapat berbicara, tetapi mereka dapat menggunakan metode khusus agar orang-orang di pesawat rahasia mengetahui perintah Mo Sengfang. Kemudian, Mo Sengfang membiarkan serangga terbang tersebut terbang ke berbagai tempat di pesawat rahasia. Setelah serangga terbang ini pergi, Mo Sengfang dan yang lainnya segera mulai mencari jejak Lin Long dan Zhao Yu. Serangga terbang ini sangat cepat, dan karena mereka tidak akan diserang oleh binatang buas di pesawat rahasia, mereka dengan cepat menyebarkan pesan Mo Sengfang ke setiap sudut pesawat rahasia. Di lapisan ketiga dari pesawat rahasia, seorang gadis muda yang menerima pesan seperti itu mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut. Mengapa tetua agung memberikan perintah seperti itu? Apa yang dilakukan saudara muda Lin? Dia bergumam. Gadis muda ini tidak lain adalah Zuyun. Dia tidak menemui bahaya apapun di lubang besar. Setelah keluar, dia melihat bahwa persidangan belum berakhir, jadi dia secara alami terus mencari peluang di pesawat rahasia. Dia menggumamkan ini karena dia secara alami khawatir tentang Lin Long. Setelah satu jam, Lin Long dan Zhao Yu memasuki lapisan ketiga. Saat ini, tiga binatang buas tiba-tiba mengepung mereka. Ketiga binatang buas ini secara alami tidak menimbulkan bahaya bagi Lin Long dan Zhao Yu. Setelah beberapa serangan, Lin Long langsung membunuh mereka. Pada saat itulah seorang murid keluarga Mo di depan Lin Long berjalan ke arahnya. Lin Long mengenali orang ini. Namanya adalah Mo Fang Heng. Saat mereka bertemu sebelumnya, dia bahkan menyapanya. Hei, saudara muda Lin, kamu masih berada di pesawat rahasia. Pihak lain berkata sambil tersenyum. Iya, kakak senior Fang Heng, kamu juga masih di sini. Lin Long tersenyum. Seseorang tidak akan memukul orang yang sedang tersenyum. Selain sapaan sebelumnya, Lin Long secara alami berbicara kepada pihak lain dengan sopan. Saya tidak mendapatkan peluang bagus, jadi tentu saja saya tidak ingin pergi. Mo Fang Heng mengangkat bahu dan berkata. Saat dia berbicara, pihak lain sudah berjalan di depan Lin Long. Karena dia ingin segera ke lapisan pertama bersama Zhao Yu, Lin Long langsung berkata, kakak senior Fang Heng, aku masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan dengan kakak perempuan ini, jadi aku akan pergi dulu. Ayo ngobrol lagi kapan kita bebas. Ekspresi kekecewaan muncul di wajah Mo Fang Heng ketika dia berkata, oh, aku baru saja menemukan kesempatan di depan. Awalnya aku ingin mengajak kakak muda dan kamu untuk pergi melihat-lihat bersama. Kami hanya bisa melihat apakah ada peluang di masa depan, kata Lin Long. Baiklah kalau begitu, mari kita bicarakan hal ini jika ada kesempatan, kata Mo Fang Heng tanpa daya. Aku akan pergi dulu. Saat dia berbicara, Lin Long langsung berjalan ke depan. Saat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap karena dia tiba-tiba merasakan serangan mendadak dari belakang. Tidak diragukan lagi, itu dari Mo Fang Heng. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa dipukul? Sosoknya langsung bergerak dan dia langsung menghindar. Berbalik, dia melihat ke pihak lain dengan ekspresi tidak ramah. Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan melakukan serangan diam-diam dan kamu bisa menghindarinya begitu cepat? Mo Fang Heng berkata dengan ekspresi terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut bahwa Lin Long benar-benar bisa menghindari serangan diam-diam seperti itu? Saya ingin bertanya, mengapa Anda menyerang saya? Lin Long berkata dengan suara yang dalam. Jika bukan karena kehendak sucinya kuat dan kekuatannya lebih kuat dari pihak lain, dia mungkin sudah terkena serangannya. Mengapa? Tetua Agung secara pribadi memerintahkan kami untuk menyerang Anda, dan Anda masih bertanya mengapa. Mo Fang Heng berkata dengan dingin. Bagaimana dia bisa memesanmu? Lin Long bingung karena tidak peduli seberapa cepat Mo Seng Fang, dia seharusnya tidak bertemu Mo Fang Heng terlebih dahulu. Kamu tidak perlu tahu itu. Saat dia berbicara, Mo Fang Heng mengeluarkan pedang rune di tubuhnya. Meskipun Lin Long baru saja mengelak, dia tidak berpikir bahwa Lin Long bisa menjadi lawannya. Bagaimanapun, dia bisa dianggap sebagai kakak senior Lin Long. Ini karena dia tidak mengetahui kinerja Lin Long di wilayah rahasia selama periode waktu ini. Jika dia tahu, dia tidak akan berani menyerang Lin Long bahkan jika dia diberi sepuluh nyali. Begitu suaranya turun, dia segera menyerang Lin Long dengan pedangnya. Melihat serangan pedangnya, Lin Long bahkan tidak mengeluarkan pedang rune dan langsung meninju. Cek-cek, masih merasa benar sendiri. Melihat bahwa Lin Long bahkan tidak mengeluarkan pedang rune, Mo Fang Heng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya di dalam hatinya. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah karena dia menemukan bahwa kekuatan tinju Lin Long sangat kuat. Itu jelas memiliki kekuatan prajurit tingkat 4. Tidak hanya itu, serangan Lin Long jelas merupakan keterampilan bela diri atribut api. Bang! Saat dia masih terguncang, kekuatan tinju itu mendarat dan Mo Fang Heng langsung terlempar oleh tinju Lin Long. Begitu dia bangkit dari tanah, Lin Long sudah berada tepat di depannya seperti belatung yang menempel di tulang. Melihat Lin Long hendak memukul lagi, Mo Fang Heng buru-buru berkata, Jangan! Saudara muda Lin, jangan bunuh aku! Aku tidak bisa membunuhmu, tapi katakan padaku, bagaimana kamu menerima pesan Mo Seng Fang? Lin Long bertanya. Sebelum Mo Fang Heng dapat menjawab, Zhao Yu, yang berada di belakang Lin Long, berkata, Saudara muda Lin, itu pasti sejenis serangga terbang yang mengirimkan pesan. Kecepatan serangga terbang ini sangat cepat, dan di wilayah rahasia ini, ia tidak akan diserang oleh binatang buas, sehingga dapat mengirimkan pesan tepat waktu. Itu benar, ini jenis serangga terbang, Mo Fang Heng buru-buru berkata. Dia mengira Lin Long akan melepaskannya, tapi siapa sangka Lin Long masih akan mengangkat tangannya. Saudara muda Lin, bukankah kamu bilang, kamu tidak akan membunuhku? Ekspresi Mo Fang Heng berubah drastis saat dia buru-buru berteriak. Cek-cek, kamu benar-benar percaya. Sambil mencibir, Lin Long langsung menghancurkan Mo Fang Heng sampai mati dengan sebuah pukulan. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang yang menyerangnya dari belakang pergi? Dalam hal ini, sepertinya semua orang di wilayah rahasia ini ingin berurusan dengan kita, kata Zhao Yu. Situasi yang berbeda memerlukan tindakan yang berbeda, kata Lin Long tanpa khawatir. Setelah mengambil spestone milik Mo Fang Heng, mereka berdua terus berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, empat orang lainnya mengepung mereka. 1680. Itu Lin Li. Semuanya, cepatlah. Jika kita menangkapnya, tetua agung akan menghadiahi kita dengan mahal. Saat mereka berteriak, mereka mengepung Lin Long dan Zhao Yu. Lin Long tidak akrab dengan satupun dari mereka, tapi tiga dari mereka memiliki kekuatan prajurit tingkat keempat. Jika dia tidak menggunakan serangga terbangnya, akan merepotkan untuk menghadapinya. Karena itu, Lin Long melepaskan serangga pemakan emas miliknya. Serangga terbang. Anak ini punya serangga terbang. Begitu mereka melihat serangga terbang, wajah mereka berubah. Setelah beberapa saat, ekspresi mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang. Mereka menemukan bahwa serangga terbang Lin Long sama sekali bukan serangga terbang biasa. Mereka adalah serangga pemakan emas. Astaga, ini serangga pemakan emas. Bagaimana dia bisa mengendalikan mereka? Untuk sesaat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Pada saat yang sama, mereka secara tidak sadar mundur beberapa langkah. Serangga pemakan emas terlalu kuat. Mereka tidak bisa menahan rasa takut. Apa yang kamu takutkan? Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk sepenuhnya mengendalikan serangga pemakan emas. Paling-paling, dia hanya bisa menggunakan sedikit kekuatan mereka. Kita banyak sekali. Bagaimana dia bisa menjadi tandingannya? Kita, salah satu pemuda buru-buru berkata. Itu benar. Dua pemuda melepaskan serangga terbangnya. Salah satunya memiliki serangga vermilion, sedangkan yang lainnya memiliki serangga terbang biasa, serangga terbang lapis baja. Membunuh. Saat mereka meraung, serangga terbang segera melesat ke arah Lin Long. Keduanya tanpa serangga terbang juga bergegas mendekat dengan pedang rune di tangan. Begitu mereka tiba, serangga pemakan emas Lin Long segera menemui mereka. Lin Long memiliki delapan serangga pemakan emas, jadi masing-masing mendapat satu atau dua. Segera, mereka merasakan kekuatan serangga pemakan emas. Dalam satu kali pertukaran, salah satu pemuda tanpa serangga terbang langsung terluka oleh tanda kutukan serangga pemakan emas. Meskipun pihak lain bisa menolak untuk sementara waktu, dia sepertinya tidak bisa bertahan lama. Adapun serangga vermilion dan serangga terbang lapis baja, meskipun jumlah mereka melebihi serangga pemakan emas, mereka dikalahkan sepenuhnya oleh serangga pemakan emas. Di hadapan serangga pemakan emas, mereka sangat lemah. Serangga pemakan emas bisa membunuh mereka hanya dengan satu gigitan. Oleh karena itu, serangga terbang ini dengan cepat dimangsa oleh kumbang pemakan emas. Ketika mereka melihat pemandangan ini, dua orang yang mengendalikan serangga terbang itu langsung tercengang. Ini terlalu kuat, semuanya berteriak dalam hati. Awalnya, mereka mengira setidaknya mereka bisa sedikit mengancam Linlong. Siapa yang mengira bahwa mereka bahkan tidak akan mampu menerobos masuk. Karena itu, mereka dapat melihat bahwa Linlong telah sepenuhnya menguasai kumbang pemakan emas. Bagaimana mereka berani terus melawan Linlong? Jadi, mereka segera berbalik dan lari. Namun, bagaimana kumbang pemakan emas Linlong bisa memberi mereka kesempatan seperti itu? Setelah serangkaian pengejaran, mereka semua terluka oleh tanda kutukan kumbang pemakan emas. Adapun dua orang yang tidak memiliki serangga terbang, mereka sudah jatuh ke tanah. Saudara muda Lin, tolong lepaskan kami. Mereka semua berteriak ketika melihat Linlong berjalan mendekat. Apakah menurutmu itu mungkin? Sudut mulut Linlong melengkung. Kemudian, dia memerintahkan kumbang pemakan emas untuk membunuh orang-orang itu. Setelah mengambil speseton dari mereka, dia dan Zhaoyu bergegas menuju lapisan pertama. Begitu saja, di sepanjang jalan, mereka tidak hanya bertemu dengan binatang buas, tetapi mereka juga sesekali bertemu dengan murid klan Mo yang telah memperoleh informasi. Namun, murid keluarga Mo ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Linlong. Tak lama kemudian, keduanya memasuki lantai dua. Begitu dia memasuki lantai dua, beberapa orang muncul di depannya. Linlong mengetahui bahwa salah satunya adalah Heying. Kenapa, kakak senior Heying, apakah kamu akan menyerang kakak muda? Linlong bertanya dengan tenang sambil menatap Heying dan yang lainnya. Dia sudah berencana untuk menyerang, tapi siapa sangka Heying akan menarik orang-orang itu kembali. Saat dia mundur, dia berkata, Saudara muda Lin, kamu salah paham. Kami tidak akan menyerangmu. Kakak senior Hei, kamu terlalu pengecut. Apa yang perlu ditakutkan dari Linli? Siapa yang mengira pemuda di sampingnya akan mengatakan ini? Setelah mengatakan itu, dia langsung menembak ke arah Linlong. Linli, perhatikan bagaimana aku, Song Mo, akan membunuhmu. Pemuda itu berteriak dengan bangga di udara. Namun, dia tidak meremehkan Linlong. Sebaliknya, dia mengeluarkan pedang rune miliknya. Linlong dengan santai memukul dengan tinjunya. Kali ini, dia menggunakan Blasing Fish. Bang! Detik berikutnya, tinju itu mendarat, menciptakan suara yang membosankan. Kemudian, orang lain dikirim terbang. Itu adalah Song Mo yang sombong itu. Tidak mungkin, Linli ini sangat kuat. Mereka yang belum pernah melihat Linlong beraksi sebelumnya pasti akan tercengang. Nak, jangan terlalu sombong. Song Mo berdiri dan mengertakkan gigi. Dia jelas terluka, tapi wajahnya masih terlihat marah. Detik berikutnya, beberapa serangga terbang muncul di hadapannya. Itu adalah delapan serangga terbang lapis baja. Jelas sekali bahwa serangga terbang lapis baja membuatnya begitu percaya diri. Linli, aku akan memberitahumu kekuatan serangga terbang lapis baja. Saat dia meraum dengan marah, delapan serangga terbang lapis baja tiba-tiba menyerang Linlong. Linlong mengangkat tangannya, dan segera, beberapa serangga terbang-terbang mendekat. Itu adalah kumbang perak yang dia lepaskan. Bagaimana serangga terbang lapis baja ini bisa menandingi kumbang perak? Saat mereka bersentuhan dengan kumbang perak, mereka jatuh dari langit. Itu kumbang perak. Melihat bahwa itu adalah kumbang perak, orang-orang ini langsung berseru. Wajah Song Mo langsung berubah pucat. Dia hanya mengira Linlong tidak memiliki serangga terbang. Siapa yang mengira Linlong akan memiliki kumbang perak yang begitu kuat? Pada saat inilah seekor kumbang perak terbang di depannya. Adik Lin, aku salah. Tolong lepaskan aku, dia buru-buru berkata. Bagaimana mungkin Linlong membiarkannya pergi? Detik berikutnya, kumbang perak langsung menembus dada kirinya, membunuhnya seketika. Untungnya, dia tidak sembrono seperti Song Mo. Kalau tidak, dialah yang akan mati sekarang. Beberapa orang di samping Heying diam-diam menyekat keringat dingin mereka. Melihat mereka tidak berani bergerak, Linlong dan Zhao Yu pergi. Linlong ini tampaknya menjadi semakin kuat. Melihat sosok Linlong yang akan pergi, Heying berpikir dalam hati. Setelah itu, Linlong dan Heying tidak bertemu orang lain di sepanjang jalan. Segera, mereka sampai di tingkat pertama. Zhao Yu juga dengan cepat menemukan celah spasial. Celah spasial ini tersembunyi dengan sangat baik. Itu berada di celah antara dua batu besar, dan itu tidak terlihat jelas. Jika bukan karena Zhao Yu yang memimpin, Linlong takut dia tidak akan menemukan tempat ini. Zhao Yu menunjuk ke celah spasial dan berkata, ada di sini. Kemana arah celah spasial ini? Linlong bertanya. Saudara mudalin, jangan khawatir. Meskipun kita masih berada di wilayah keluarga Mo, kita tidak akan berada di kota Mosi. Oleh karena itu, kita tidak akan menghadapi bahaya apapun, kata Zhao Yu. Mendengar kata-katanya, Linlong merasa lega. Segera, Zhao Yu berjalan menuju celah spasial. Namun, ketika dia berjalan di depan celah spasial, ekspresi Zhao Yu berubah. Apa yang salah? Linlong mau tidak mau bertanya. Sepertinya tidak ada cara untuk memasuki celah spasial, kata Zhao Yu sambil mengerutkan kening. Mengapa demikian? Linlong, yang sedang berjalan mendekat, juga melihat ini. Itu pasti dipengaruhi oleh susunan rahasia keluarga Mo, kata Zhao Yu sambil mengerutkan kening. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, adik laki-laki, jangan khawatir. Ada celah spasial lainnya. Segera, Zhao Yu membawa Linlong dan bergegas menuju celah spasial lainnya. Setelah menghabiskan sekitar satu jam, Zhao Yu membawa Linlong ke gunung batu. Ada beberapa pohon di sini, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Sekilas, itu semua adalah batu. Melihat tempat ini, Linlong sedikit terkejut. Ini karena tempat ini sangat berbeda dari keseluruhan wilayah rahasia. Saudara mudalin, celah spasial ada di depan, kata Zhao Yu sambil memimpin Linlong ke depan. Segera, dia berhenti di samping batu raksasa di tengah gunung. Namun, setelah berjalan mengitari batu raksasa itu, ekspresinya menjadi sedikit jelek. Ini karena tidak ada celah spasial di dekatnya. Mereka masih bisa melihat celah spasial di tempat sebelumnya, tapi di sini, bahkan tidak ada bayangannya. Kakak senior Zhao, apakah kamu mencari di tempat yang salah? Linlong mau tidak mau bertanya. Benar, aku tidak mencari di tempat yang salah. Ini tempatnya. Zhao Yu menggelengkan kepalanya, lalu bergumam dengan suara rendah, kemana perginya celah spasial. Karena kamu begitu yakin, seharusnya Mo Seng Fang dan yang lainnya yang memaksa masuk, menyebabkan celah spasial mengalami kecelakaan, kata Linlong. Dia tahu bahwa Mo Seng Fang dan yang lainnya pasti tidak memasuki wilayah rahasia melalui cara biasa. Hal ini dapat dengan mudah mempengaruhi seluruh wilayah rahasia, jadi tidak mengherankan jika hal seperti itu terjadi. Saya akan melihat-lihat di sekitar. Tidak peduli apa, masih ada celah spasial, kata Zhao Yu. Baiklah kalau begitu, Linlong mengangguk. Saat dia hendak mencari dengan Zhao Yu, dia tidak bisa menahan cemberut. Jelas ada tiga orang yang berjalan menuju gunung batu dari sisi lain. Jika orang-orang ini datang, mereka pasti akan mempengaruhi Zhao Yu. Linlong segera berkata, Kaka senior Zhao, maka luangkan waktumu untuk mencari. Saya akan menangani orang-orang itu. Baiklah, Zhao Yu mengangguk. Linlong meninggalkan tempat itu dan bergerak menuju ketiga orang itu. Tidak lama kemudian, dia sampai di suatu tempat yang tidak jauh dari ketiga orang itu. Ketiga orang tersebut adalah tiga pria parubaya. Mereka bukanlah murid yang memasuki wilayah rahasia sebelumnya. Jelas sekali bahwa mereka datang bersama Mo Seng Fang dan yang lainnya. Kekuatan ketiga orang itu jelas tidak lemah. Jika Linlong bergegas seperti ini, pasti akan membutuhkan banyak usaha. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, Linlong tidak langsung maju untuk melawan mereka secara langsung. Sebaliknya, dia diam-diam mendekati ketiga orang itu. Dia bersiap untuk menyerang secara diam-diam dan melukai salah satu dari mereka, lalu menghadapi dua lainnya. Ketiga orang itu tidak menyadari pendekatan Linlong dan masih berjalan menuju gunung batu. Ketika ketiga orang itu sampai pada jangkauan serangannya, Linlong yang sudah bersiap, langsung menyerang orang yang paling dekat dengannya dengan pedangnya. Serangan pedang ini secara langsung menggunakan teknik es bulan dingin dan teknik pedang anggun. Dalam sekejap, aura pedang yang menyerupai bulan dingin langsung melesat ke arah orang itu. Reaksi orang itu juga sangat cepat, dan dia berhasil memblokir serangan itu dengan pedangnya. Namun, pedangnya tidak bisa mengaktifkan kekuatan penuhnya sama sekali. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Linlong? Dia langsung dikirim terbang dengan pedang Linlong. Tidak hanya dia dilempar terbang, tapi dia juga terluka langsung. Siapa ini? Dua orang lainnya terkejut dan dengan cepat berbalik untuk melihat Linlong. Begitu mereka melihat wajah Linlong, mereka berdua berteriak kaget. Keduanya pernah melihat Linlong sebelumnya, jadi tentu saja, mereka bisa mengenalinya secara sekilas. Setelah menenangkan diri, salah satu dari mereka berkata dengan dingin, Nak, kamu benar-benar kejam. Meskipun serangan diam-diam Linlong berhasil, mereka tidak berpikir bahwa mereka tidak bisa menghadapinya. Bagaimanapun, mereka semua adalah prajurit tingkat 4 dan memiliki serangga terbang di dalamnya. Tidak peduli seberapa kuat Linlong, dia hanyalah murid keluargamu. Dibandingkan mereka, dia jauh lebih rendah. Kalian banyak sekali di sini. Bagaimana kalian bisa bertahan hidup jika tidak kejam? Linlong tersenyum acuh tak acuh. Baiklah, kalau begitu kami berdua akan mengajarimu arti kekejaman. Kata orang lain dengan sengit. Saat mereka berbicara, keduanya telah mengaktifkan energi mereka dan bersiap untuk menyerang Linlong pada saat yang sama. Namun, pada saat ini, beberapa serangga terbang tiba-tiba muncul di depan Linlong. Jika dia tidak menggunakan serangga terbang, akan sedikit sulit menghadapi kedua orang ini. Oleh karena itu, Linlong langsung melepaskan serangga terbang tersebut. Dia tidak melepaskan serangga terbang biasa, melainkan serangga pemakan logam. Oleh karena itu, dua orang di depannya langsung melebarkan matanya. Serangga pemakan logam. Semuanya berseru kaget. Di keluarga Mo, hanya Patriark Mo Gaoming yang memiliki serangga pemakan logam. Sekarang mereka melihat bahwa Linlong sebenarnya memiliki tujuh atau delapan di antaranya, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah serangga pemakan logam, tanpa sadar mereka mundur beberapa langkah. Segera setelah itu, salah satu dari mereka mau tidak mau bertanya, Kamu, bagaimana kamu bisa mengendalikan serangga pemakan logam, dan begitu banyak dari mereka. Ini, butuh waktu lama untuk menjelaskannya, jadi aku tidak mau repot-repot memberitahumu, kata Linlong acuh tak acuh. Begitukah, maka kami tidak keberatan menghajarmu hingga jatuh dan memaksamu memberitahu kami. Meski begitu, keduanya langsung melepaskan serangga terbang di tubuh mereka. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, mereka hanya bisa mengandalkan serangga terbang mereka sendiri untuk bertarung. Mereka merasa serangga terbangnya masih punya peluang. Bagaimanapun, Linlong hanyalah murid baru. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, mustahil baginya untuk sepenuhnya mengendalikan serangga pemakan logam ini. Jika mereka tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya, mereka tidak akan dapat menampilkan kekuatan penuh mereka. Tentu saja, mereka masih punya harapan. Salah satu serangga pemakan logam milik manusia adalah serangga terbang biasa, sementara yang lainnya jelas jauh lebih kuat. Namun, Linlong sama sekali tidak peduli dengan serangga pemakan logam ini. Pergi. Pada saat berikutnya, keduanya menunjuk ke arah Linlong, dan kemudian serangga terbang mereka segera melesat ke arah Linlong. Serangga pemakan logam milik Linlong langsung menemui mereka. Serangga terbang ini segera mulai berkelahi, dan hanya dalam waktu singkat, ekspresi kedua pria parubaya itu berubah drastis. Ini karena serangga pemakan logam milik Linlong tidak selemah yang mereka bayangkan. Sebaliknya, mereka sangat kuat. Karena itu, serangga terbang mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Salah satu dari mereka jelas mengetahui seni pengorbanan darah. Oleh karena itu, dia segera menggunakan seni pengorbanan darah. Namun, bahkan setelah menggunakan seni pengorbanan darah, serangga terbangnya masih belum bisa menandingi serangga pemakan logam milik Linlong. Melihat pemandangan ini, keduanya saling berpandangan, lalu berbalik dan kabur. Bagaimana Linlong bisa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri? Sosoknya melompat, dan dia langsung mengejar orang yang berlari paling cepat. Orang lain dihalangi oleh beberapa serangga pemakan logam. Melihat Linlong menghalangi di depannya, orang itu segera menebas dengan pedangnya. Linlong dengan santai menebas pedangnya. Bang! Energi pedang menghantam, dan tebasan ini langsung membuat orang tersebut terjatuh. Pada saat orang itu mencoba untuk bangun, Linlong telah tiba di sampingnya, dan pedang rune di tangannya juga diarahkan ke tenggorokan orang tersebut. Situasi ini menyebabkan wajah orang tersebut langsung berubah pucat pasi. Linlong tidak menyanyiakan kata-kata apapun, dan langsung menyerang dan membunuh orang tersebut. Di sisi lain, serangga pemakan logam juga berada di atas angin, dan mereka menjatuhkan orang tersebut ke tanah. Linlong pun memerintahkan mereka untuk segera membunuh orang tersebut. Setelah membunuh tiga orang dan mengambil batu spasial mereka, Linlong mendengar suara-suara datang dari sisi kanan. Saat menoleh, dia melihat bahwa itu adalah dua pria paru baya yang sama. Saya benar-benar tidak menyangka Linli akan menyusup ke keluargamu dengan niat buruk, kata salah satu dari mereka. Aku juga tidak menyangka, tapi sayang sekali. Bakat Linli sungguh luar biasa. Orang lain mengangguk. Sedangkan gadis di sampingnya bernama Zhao Yu, ku dengar dia tidak menyusup ke keluargamu kita untuk menjadi murid seperti Linli. Bagaimana dia bisa memasuki dunia rahasia ini? Orang pertama bertanya lagi. Saya juga penasaran. Saya pikir seharusnya ada pintu masuk lain ke dunia rahasia, kata orang lain. Zhao Yu sebenarnya bukan murid keluargamu. Mendengar percakapan antara keduanya, Linlong merasa sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Zhao Yu setidaknya adalah murid keluargamu. Dia tidak menyangka Zhao Yu benar-benar masuk dari pintu masuk lain. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Zhao Yu dapat menemukan celah spasial, dia mengerti bahwa Zhao Yu pasti masuk melalui celah spasial tersebut. Kedua orang ini jelas ada di sini untuk menghadapinya, jadi Linlong tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia segera berjalan di depan mereka. Linli, setelah melihat kemunculan Linlong yang tiba-tiba, mereka berdua terkejut. Linli, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan masuk ke dalam perangkap kami. Setelah tenang, kedua orang itu secara alami sangat gembira. Dari sudut pandang mereka, Linlong hanya membuang nyawanya. Dia hanya membiarkan mereka mendapatkan pahala. Seperti tiga orang sebelumnya, kedua orang itu sama sekali tidak menganggap serius Linlong, meskipun Linlong sebelumnya telah menunjukkan bakat yang hebat. Begitu mereka selesai berbicara, kedua orang itu segera mengeluarkan pedang rune mereka. Linlong tentu saja tidak akan melawan mereka secara langsung. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan serangga pemakan logam miliknya. Serangga pemakan logam. Melihat bahwa itu adalah serangga pemakan logam, kedua orang itu sama-sama terkejut. Salah satu dari mereka buru-buru melepaskan serangga terbangnya. Ketika serangga terbangnya muncul, serangga pemakan logam Linlong juga bergegas maju. Kedua orang ini bahkan lebih lemah dari tiga orang sebelumnya, jadi mereka bahkan bukan tandingan Linlong. Dalam waktu singkat, mereka dibunuh oleh Linlong. Adik Lin. Saat Linlong mengambil batu spasial dari pihak lain, dia mendengar suara dari dekat. Linlong menoleh dan melihat orang yang dikenalnya berdiri di sana, Suyun. Linlong tahu bahwa seseorang sedang berjalan mendekat, dan kekuatannya rata-rata, tetapi dia tidak menyangka itu adalah Suyun. Kaka senior Su, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Suyun dengan cepat melihat dua orang dari keluarga mu di tanah. Melihat mereka, ekspresi Suyun menjadi agak jelek. Suyun mau tidak mau bertanya, Saudara muda Lin, apakah kamu benar-benar mempunyai motif untuk memasuki keluargamu? Itu benar, Linlong mengangguk. Saya memang punya motif. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun. Jika kaka senior Su ingin menyerangku, maka aku mengerti, kata Linlong dengan tenang. Aku, Suyun tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia tidak ingin menyerang Linlong, tetapi sebagai murid keluargamu, melihat dua orang dari keluargamu tergeletak di tanah, dia merasa itu tidak benar. Kaka senior Su, kalau begitu aku pergi dulu. Dengan itu, Linlong pergi. Melihat Linlong pergi, perasaan Suyun campur aduk. Saat itu, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki di belakangnya. Seorang wanita di sampingnya menghiburnya, Suyun, jangan terlalu banyak berpikir. Karena beberapa hal tidak dapat diubah, biarkan saja. Mendengar ini, Suyun merasa lega. Lalu, dia menggigit bibirnya dan berkata, Leng Yun, kamu benar. Dia tidak tahu bahwa Leng Yun sedang menghiburnya, tetapi sorot matanya berkedip-kedip. Jika Linlong masih di sini, dia pasti akan mengenali bahwa wanita inilah yang membelah Hao Ming di dalam lubang. Kemudian, Linlong terus berkeliaran di sekitar area tersebut. Setelah beberapa saat, dia membunuh beberapa orang. Namun seiring berjalannya waktu, tidak ada kabar baik dari pihak Zhao Yu. Hal ini membuatnya mengerutkan kening. Di suatu tempat di wilayah rahasia, Mo Seng Fang dan yang lainnya memandangi mayat-mayat di tanah dengan ekspresi jelek. Sepertinya kita benar-benar meremehkan Linli itu. Kata tetua kedua. Kami memang meremehkannya. Seorang penatua setuju. Jika kita tidak bisa menangkapnya, kerugian kita akan semakin parah. Seorang tetua menghela nafas. Orang-orang yang masuk semuanya adalah elit. Setiap kerugian merupakan kerugian besar bagi keluarga Mo. Kita harus memikirkan cara untuk segera menangkapnya, kata Mo Seng Fang sambil mengerutkan kening. Mo Seng Fang mengerutkan kening. Kemudian, dia melihat ke salah satu tetua dan berkata, Elder Moki, di mana tikus bambumu? Sekarang adalah waktunya untuk menggunakannya. Cepat keluarkan dan biarkan ia mengejar Linli. Tetua ini adalah Moki, yang telah memberikan tikus bambu itu kepada Xiao Yuan. Mendengar kata-kata Mo Seng Fang, wajah Moki berkedut. Kemudian, dia berkata dengan muram, tetua agung, tikus bambuku telah diberikan kepada Xiao Yuan. Diberikan pada Xiao Yuan, bukankah Xiao Yuan ada di wilayah rahasia ini? Seseorang mau tidak mau bertanya. Dia belum keluar selama periode waktu ini. Dia seharusnya berada di wilayah rahasia. Tapi jika dia masih di wilayah rahasia, dia harus tahu bahwa kita sedang mengejar Linli dan pasti akan datang membantu. Sekarang ada sudah lama tidak ada kabar tentang dia, aku khawatir dia sudah mati. Moki menghela nafas. Mendengar kata-kata Moki, Mo Seng Fang dan yang lainnya semakin mengerutkan kening. Awalnya, Mo Seng Fang mengira Moki enggan menyerahkan tikus bambu itu. Siapa yang tahu kalau Moki sudah memberikannya pada Xiao Yuan? Mo Seng Fang kemudian melihat ke arah tetua lainnya dan berkata, karena itu masalahnya, penatua Zheng Tian, kamu hanya dapat menggunakan keterampilan rahasia pelacakan itu. Baiklah, jawab orang tua itu. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya segera bubar. Sedangkan dia, dia langsung duduk di tanah dan bermeditasi. Saat berikutnya, dia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Sesaat kemudian, segel tangan yang dia bentuk langsung mengarah ke dadanya. Jika itu orang lain, mereka akan terkejut melihat pemandangan ini. Namun, orang-orang di sekitarnya jelas tahu bahwa dia akan melakukan ini, jadi wajah mereka setenang sumur kuno. Segera setelah itu, mantra Rune menyerang tubuhnya. Kemudian, dia memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya dengan keras. Setelah itu, dia menggunakan jari telunjuknya yang berdarah untuk menggambar sesuatu di udara di depannya. Kemudian, Rune benar-benar muncul di depannya. Setelah Rune ini muncul, mereka benar-benar menembak ke arah segel Rune di dadanya. Dalam sekejap mata, mereka menghilang ke dalam segel Rune. Setelah itu, dia tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Pada saat ini, wajahnya sangat pucat, dan tubuhnya gemetar. Namun, dia tetap menahannya dan terus memejamkan mata untuk merasakan sesuatu. Sesaat kemudian, dia akhirnya membuka matanya. Bagaimana kabarnya, Penatua Zeng Tian? Orang-orang di sekitarnya buru-buru bertanya. Zeng Tian menganggup dan berkata, saya merasakan posisi pemuda itu. Di mana, Mo Seng Fang bertanya dengan gembira. Di arah selatan ini, seharusnya dekat lapisan pertama. Jawab Zeng Tian. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menepuk titik akupuntur di tubuhnya beberapa kali dan segera meminum pil penyembuh. Setelah itu, wajahnya tidak sepucat sebelumnya, dan tubuhnya juga berhenti gemetar. Oke, kalau begitu ayo segera kita bunuh jalan menuju lapisan pertama ke arah ini. Mo Seng Fang segera berkata, Segera, sekelompok orang itu berlari ke arah itu. Tidak lama kemudian, Lin Long, yang sedang berjalan ke arah itu, dengan cepat menemukan bahwa Mo Seng Fang dan yang lainnya telah muncul di dekatnya dan jelas-jelas berjalan ke arahnya. Bagaimana orang-orang ini mengetahui posisinya? Lin Long langsung bingung. Mungkinkah Zuyun memberitahu mereka posisinya? Dia berpikir dalam hati. Namun, dia juga merasa Zuyun tidak akan melakukan itu, karena jika Zuyun melakukan itu, dia pasti sudah menyerangnya sekarang. Karena itu bukan Zuyun, itu hanya orang di belakang Zuyun sekarang. Lin Long menebaknya. Dia tahu ada orang lain di belakang Zuyun sekarang. Kalau begitu, dia harus memancing orang-orang ini pergi. Kalau tidak, akan merepotkan jika mereka pergi dan menemukan Shaoyu. Dengan pemikiran ini, Lin Long langsung menunjukkan dirinya dan berlari ke arah kanannya. Lin Li? Itu Lin Li. Cepat kejar dia. Begitu Lin Long muncul, Mo Seng Fang dan yang lainnya segera menemukannya. Segera, sekelompok orang mengejarnya. Sekelompok orang menggunakan seluruh kekuatan mereka, tetapi wajah mereka dengan cepat berubah menjadi jelek, karena mereka tidak punya cara untuk mengejar Lin Long. Sial, bagaimana anak ini bisa begitu cepat? Sekelompok orang mengutup dalam diam. Mo Seng Fang dan tetua kedua, yang terkuat di antara mereka, merasakan wajah mereka terbakar. Dikalahkan oleh pemuda seperti itu, bagaimana mungkin wajah mereka masih tersisa? Elder Zheng Tian, terus rasakan lokasi Lin Li. Mo Seng Fang segera berkata pada Zheng Tian. Karena mereka tidak bisa mengejar Lin Long, mereka hanya bisa menggunakan keterampilan rahasia pelacakan Zheng Tian. Menganggup kepalanya, Zheng Tian terus mengaktifkan keterampilan rahasia pelacakan. Keterampilan rahasia ini menggunakan kutukan rune yang menyerang tubuh untuk berkomunikasi dengan seluruh runik magic array, dan kemudian merasakan lokasi orang yang dicarinya. Keremisnya adalah Zheng Tian telah melihat orang itu dan akrab dengan auranya. Metode ini sangat membebani pikiran, jadi Zheng Tian tidak akan menggunakannya kecuali saat itu adalah saat yang kritis. Untungnya, untuk jangka waktu tertentu, kerusakan pada pikiran tidak seserius yang pertama kali, sehingga Zheng Tian dapat terus mengaktifkannya. Setelah beberapa saat, Zheng Tian merasakan lokasi Lin Long. Kali ini, kita tidak bisa bertindak gegabuh dan memperingatkan musuh. Kita harus menyerang dari segala arah, kata Mo Seng Fang. Dia tahu itu karena mereka bertindak gegabuh dan memperingatkan musuh. Jika tidak, mereka tidak akan membiarkan pihak lain melarikan diri. Iya. Setelah merespons, sekelompok orang segera bergerak ke arah yang dirasakan Zheng Tian. Ketika orang-orang ini mendekat, Lin Long, yang memiliki kehendak ilahi yang kuat, secara alami merasakan mereka. Orang-orang ini sebenarnya datang dari segala arah. Wajah Lin Long sedikit jelek. Untungnya, ada arah di mana pihak lain memiliki lebih sedikit orang, jadi Lin Long segera bergegas ke arah itu. Begitu dia bergegas, Lin Long melihat dua orang di depannya. Anak ini benar-benar bergegas ke arah di mana orangnya paling sedikit. Melihat Lin Long bergegas mendekat, kedua orang itu tentu saja terkejut. Mereka hanya mengira Lin Long beruntung, tetapi mereka tidak tahu bahwa Lin Long hanya karena kehendak ilahi yang kuat. Namun, meskipun mereka memiliki lebih sedikit orang di pihak mereka, mereka tidak khawatir bahwa mereka tidak akan mampu menghentikan Lin Long. Bagaimanapun, mereka semua adalah prajurit tingkat 4 menengah, dan mereka memiliki serangga terbang. Nak, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Dengan raungan seperti itu, kedua orang itu menstimulasi energi di tubuh mereka, siap untuk memberikan serangan langsung kepada Lin Long. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.